Planet Abadi, Markas Besar Aliansi Tripartit Sejak perang habis-habisan, pada dasarnya semua manusia tingkat surga dan binatang mistis telah pindah ke sini. Mereka tidak lagi seperti dulu, di mana mereka hanya akan berkumpul dalam keadaan darurat jika terjadi sesuatu. Ini terlalu lambat, sama seperti Galactic United Army sekarang, semua anggota Aliansi Tripartit berkumpul. Faktanya, binatang mistis ini juga mengharapkan hal ini, karena mereka takut setelah pertempuran besar. Aliansi Tripartit memiliki semoku rilem Raja Surgawi dan ras bintang menyebar. Mereka hanya akan merasa lebih nyaman jika tinggal di samping empat ras besar. Yao adalah tuan muda semoku, dan Liu Yi adalah pemimpin Aliansi Hidup dan Mati. Tentu saja, mereka harus mulai tinggal di Markas Besar Aliansi Tripartit untuk waktu yang lama. Beauty Yang, seorang ahli Heaven Tier, juga ada di sini. Oleh karena itu, Luan tidak pergi ke Markas Besar Aliansi S dan Api setelah kembali dari Markas Garis Depan Klan Fu. Sebaliknya, dia langsung datang ke sini. Karena dia sudah bertemu Fuyu, Luan tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Dia harus melakukan apa yang harus dia lakukan. Dia meninggalkan pavilion dan pergi mencari Ratuki. Pada saat ini, Ratuki sedang beristirahat di tempat tidur di kamarnya dengan mata tertutup. Sikapnya terhadap Luan berbeda. Dia berpakaian normal di Aliansi Tripartit, tidak seperti saat dia bersama Luan. Dia hanya mengenakan kerudung tipis yang tidak bisa menutupi apapun. Tok, tok, tok. Ada ketukan di pintu. Ratuki secara alami tahu siapa yang berdiri di luar. Dia bahkan tidak mau bangun dari tempat tidur dan berkata, masuk. Luan mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Dia melihat Ratuki terbaring di tempat tidur, menghadapnya. Ratuki lebih tinggi darinya, dan dia tidak pernah mengenakan rok. Di dunia manusia, rok tidak hanya tidak gratis, tapi juga sangat merepotkan. Oleh karena itu, ia selalu mengenakan kemeja dan celana panjang. Selain itu, tipenya lebih longgar, sehingga lebih nyaman. Namun meski longgar, namun karena bahannya yang lembut, tetap mudah menempel di tubuhnya, menonjolkan sosoknya yang tinggi, langsing, dan cantik. Proporsi dan sosoknya yang berlebihan sangat berdampak secara visual. Ratuki melihat Luan berjalan mendekat. Dia berpikir sejenak dan duduk di tempat tidur. Namun, dia hanya duduk di tepi tempat tidur dan tidak meninggalkannya. Baginya, berkelahi dan membunuh tidak membutuhkan keberanian, tapi meninggalkan tempat tidur membutuhkan keberanian. Dia memandang Luan, yang berdiri di depannya, dan bertanya, ada apa? Aku ingin meminta bantuanmu, kata Luan dengan serius. Mata indah pangeranki sedikit cerah, tapi dia juga agak bingung. Lagi pula, sejak Luan memasuki tingkat surga, selain saat dia pergi ke Sekte Bulan Bunga untuk memintanya menemaninya, dia tidak pernah meminta bantuannya. Status Luan tidak lagi sama seperti dulu. Bahkan pangeranki tidak bisa memikirkan apapun yang memerlukan bantuannya. Tentu saja, dia bersedia membantu Luan, tapi dia tetap bertanya, ada apa? Ceritakan detailnya padaku. Ini tentang Luanemun. Luan berkata, Luanemun telah hilang selama tiga bulan. Berita terbaru terkait dengan kekuatan jahat di galaksi yang disebut Darkfin Group. Aku tahu di mana salah satu dari mereka berada, tapi dia jauh lebih kuat dariku. Saya tidak ingin menyusup ke tentara iblis kegelapan secara perlahan untuk mendapatkan informasi. Itu terlalu membuang-buang waktu. Saya khawatir Luanemun akan berada dalam bahaya. Luan benar. Dia sama sekali tidak menganggap penemuan Luanemun sebagai pelatihan karena Luanemun adalah temannya. Yang dia pedulikan adalah kehidupan Luanemun. Selama dia bisa menemukan Luanemun, dia tidak peduli kekuatan siapa yang harus dia gunakan. Meskipun Pangeran Ki belum pernah melihat Luanemun, dia mengetahui nama Luanemun dan mengetahui bahwa Luanemun adalah anggota terakhir klan Bulan Cerah. Meskipun Pangeran Ki tidak memiliki perasaan apapun terhadap Luanemun, empat klan besar telah bertempur dalam pertempuran berdarah demi galaksi. Menyelamatkan keturunan klan Bulan Cerah adalah sesuatu yang harus dilakukan setiap orang. Karena Pangeran Ki menemukannya dan bepergian bersama Luan, dia tidak punya alasan untuk menolak. Baiklah, Pangeran Ki menganggup dan berkata, kemana kita akan pergi? Sebuah planet bernama Planet Makam Hitam. Luan berkata, ada banyak kota di Planet Makam Hitam, semuanya merupakan pasar gelap. Ada banyak kultifator alam surga di sana. Salah satu anggota grup Darkfin sedang berbisnis di sana. Saya ingin menangkapnya dan menginterogasinya. Baiklah, Pangeran Ki mengangkat bahu dan berdiri. Tidak masalah. Luan tidak ingin mengungkapkan identitasnya karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia tidak hanya tidak aman, tapi dia juga mungkin membawa masalah pada pasukan aliansi galaksi. Namun, dia tidak memilih untuk menyamar. Sebaliknya, dia mengeluarkan topeng dari cincinnya. Dia sudah menyiapkan topeng ini sejak lama. Berbeda dengan topeng yang pernah dia gunakan sebelumnya. Topeng ini sepenuhnya hitam, dan hanya hitam. Setelah Luan memakainya, hanya sebagian matanya yang terlihat. Kegelapan matanya menyatu dengan hitamnya topeng. Jika seseorang tidak memperhatikannya dengan cermat, mereka akan mengira bahwa topeng itu menutupi seluruh wajahnya dan tidak memperlihatkan matanya. Luan secara alami telah menyiapkan topeng untuk Pangeran Ki, tapi dia tidak memaksa. Sebaliknya, dia bertanya, apakah kamu menginginkannya? Tidak. Pangeran Ki melambaikan tangannya dan menolak. Itu terlalu merepotkan. Luan sudah menduga bahwa Pangeran Ki tidak akan mau memakai topeng. Klan Harimau Surga selalu suka bebas dan tidak terkendali. Mereka bahkan merasa kesulitan memakai pakaian. Bagaimana mereka bisa rela memakai sesuatu di wajah mereka? Lebih penting lagi, bagi klan Harimau Surga, wajah mereka adalah wajah mereka. Itu adalah simbol martabat. Menutup wajah akan membuat seseorang terlihat lemah dan tidak terhormat sama sekali. Namun, Pangeran Ki selalu berada di planet abadi. Orang-orang di luar planet abadi tidak akan mengenalinya. Selama dia tidak bertemu dengan Raja Surgawi atau anggota klan roh, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di Black Tumstar. Luan tidak mengkhawatirkan keselamatan Pangeran Ki. Tidak ada waktu yang terbuang. Ayo pergi sekarang, kata Luan. Keduanya pindah dan meninggalkan planet abadi. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Sungai Bintang Surgawi, Bintang Makam Hitam. Di luar Crossing River City, fluktuasi spasial muncul. Kemudian, dua sosok keluar dari udara. Mereka tampak sangat dekat dengan Crossing River City, kurang dari 60 kaki jauhnya. Bintang Makam Hitam tetap hidup seperti sebelumnya. Menyeberangi River City bahkan lebih dari itu. Faktanya, ada lebih banyak orang lagi. Perang antara konglomerat Stellar Stream telah menyebar ke seluruh sungai Bintang Surgawi dalam dua hari. Terlalu banyak bintang yang tidak bergabung dengan pasukan Koalisi Galaksi mulai merasa terancam. Mereka takut perang berikutnya akan terjadi di aliran bintang mereka sendiri. Oleh karena itu, mereka mengubah perilaku biasanya dan sangat ingin bergabung dengan pasukan Koalisi Galaksi. Setidaknya dengan cara itu, mereka bisa melindungi diri mereka sendiri. Bintang Makam Hitam terkenal di seluruh sungai Bintang Surgawi. Karena itu, banyak orang khawatir Bintang Makam Hitam akan menjadi incaran suku roh. Setiap kota berada dalam keadaan panik. Alasan bertambahnya jumlah orang adalah karena banyak orang datang ke kota untuk mendiskusikan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Banyak juga orang yang ingin menjual barangnya secepatnya. Mereka ingin menjual semua barangnya sebelum meninggalkan Black Tomb Star. Dapat dikatakan bahwa orang akan mati demi kekayaan. Karena banyaknya orang, banyak pula orang yang berada di tembok kota dan di dalam gerbang kota. Tentu saja, mereka memperhatikan kemunculan kedua orang itu secara tiba-tiba. Mereka muncul begitu saja tanpa peringatan apapun. Para penggarap alam surgawi ini menarik nafas dalam-dalam dan memandang kedua orang itu dengan kaget. Dilihat dari sosok mereka, terlihat jelas bahwa mereka adalah laki-laki dan perempuan. Wanita yang lebih tinggi memancarkan aura binatang aneh, sedangkan aura pria tidak terlihat. Jika di lain waktu, orang-orang yang menjaga gerbang kota pasti akan maju untuk merampok mereka. Namun, kali ini tidak ada yang berani melangkah maju. Tidak hanya kemampuan spasialnya yang begitu kuat hingga mengejutkan, namun yang lebih penting, aura yang dipancarkan wanita ini membuat semua orang yang hadir gemetar ketakutan. Untuk sesaat, seluruh gerbang kota terdiam. Terutama ketika tatapan wanita ini, yang dipenuhi dengan rasa jijik dan niat bertarung, menyapu mereka. Kemanapun pandangannya berlalu, tubuh semua orang bergetar hebat, dan beberapa bahkan buru-buru mundur. Tidak ada yang berani berdiri di depan Pangeran Ki dan menghalangi jalannya. Luan melihat pemandangan ini. Ini adalah simbol kekuatan. Pangeran Ki adalah penguasa di planet abadi. Selain klan Hachiko dan empat klan besar, mungkin hanya sedikit dari delapan raja naga yang bisa mengalahkan Pangeran Ki dalam pertarungan satu lawan satu, apalagi di luar planet abadi. Lingkungan tempat mereka dibesarkan berbeda, dan garis keturunan Pangeran Ki jauh lebih unggul daripada orang-orang dan binatang aneh ini. Tentu saja, ada penindasan alami. Keduanya memasuki Crossing River City dan langsung menuju ke area pusat perdagangan tanpa hambatan apapun. Segera, Luan menemukan toko yang dibuka oleh orang-orang dari Darkfin Group. Orang yang dijuluki, Fiersteiger, sedang duduk di dalam, mengobrol dengan yang lain. Luan tidak ragu-ragu dan masuk ke toko. Tentu saja, Pangeran Ki mengikutinya. Ketika aura kuat Pangeran Ki muncul, segera menyebabkan tubuh orang-orang di toko bergetar. Fiersteiger berdiri dan mengamati dua orang di depannya, terutama wanita yang lebih tinggi darinya. Menilai kekuatannya dari auranya, kekuatan wanita ini mengejutkannya. Fiersteiger menarik nafas dalam-dalam dan bertanya, bolehkah saya tahu apa yang kalian berdua inginkan? Saya ingin membeli informasi, kata Luan. Fiersteiger tidak menyangka yang berbicara adalah pria bertopeng. Tampaknya status orang ini lebih tinggi daripada status wanita ini. Dia memandang Luan dan bertanya, informasi apa yang ingin dibeli yang mulia. Luan tidak menjawab. Dia berbalik untuk melihat orang-orang di toko. Jelas sekali bahwa orang-orang ini sangat merepotkan. Fiersteiger dan orang-orang ini juga mengerti. Orang-orang ini bukanlah pelanggan, melainkan pedagang di daerah tersebut. Mereka dengan bijaksana mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Setelah orang terakhir pergi, pintu belakang ditutup. Fiersteiger memandang Luan lagi dan berkata sambil tersenyum, sekarang, yang mulia dapat berbicara. 3412 Di dalam toko, Fiersteiger bertanya pada keduanya, tapi Luan tidak menjawab. Sebaliknya, dia menoleh untuk melihat Pangeran Ki. Luan tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia bertanya melalui akal sehatnya, bagaimana menurutmu, Pangeran Ki? Tidak masalah, jawab Pangeran Ki melalui akal sehatnya. Dia kemudian mengangkat tangannya dan mulai berjalan menuju pria lainnya. Biarkan aku menunjukkan sesuatu padamu, kata Pangeran Ki sambil berjalan. Saya ingin informasi tentang item ini. Harimau ganas tercengang. Dia mengira keduanya ingin membeli informasi tentang seseorang, tetapi dia tidak menyangka mereka menginginkan informasi tentang suatu barang. Namun baginya, bisnis apapun sama saja. Ketika dia melihat Pangeran Ki tiba-tiba mendekat, dia langsung merasakan tekanan yang kuat. Sebagai seseorang yang berurusan di dunia bawah, dia langsung menjadi waspada dan curiga. Tapi masalahnya adalah tokonya tidak besar, dan Pangeran Ki tinggi dan cepat. Dia tiba di depan Fiersteiger dalam dua langkah dan mengangkat tangannya. Fiersteiger tanpa sadar melihat ke tangan kanan Pangeran Ki, tetapi tidak membela diri. Dia secara naluriah percaya bahwa ini adalah Crossing River City, dan tidak ada yang berani menyerang di sini. Kalau tidak, mereka akan diburu sampai mati. Bahkan jika mereka melarikan diri ke planet makam hitam, mereka tidak akan selamat. Tapi, Pangeran Ki menyerang. Kekuatan Pangeran Ki jauh lebih tinggi daripada Fiersteiger. Di mata Fiersteiger, tinju Pangeran Ki menghilang tanpa jejak, seolah-olah telah hilang sepenuhnya. Kemudian, dia menerima pukulan keras di wajahnya. Kekuatan pukulannya menyebabkan tulang wajahnya mengeluarkan bunyi memekatkan telinga. Ketika Pangeran Ki meninju, dia melepaskan sejumlah besar kekuatan yang menyelimuti seluruh rumah, menjaga kekuatan dan suara pukulan tersebut bocor. Kalau tidak, kekuatan pukulan ini saja sudah cukup untuk mengubah separuh kota Crossing River menjadi reruntuhan. Fiersteiger tidak bisa bereaksi sama sekali. Dia langsung pingsan karena pukulan Pangeran Ki. Ketika Luan melihat Pangeran Ki telah berhasil, dia segera menggunakan kekuatan ruang untuk mengubah koordinat spasial di sekitarnya. Dia pertama-tama mengirim Pangeran Ki dan Fiersteiger pergi, lalu memasuki toko sendiri. Suara mendesing. Ketiganya dengan cepat menghilang. Dari awal hingga akhir, hanya butuh sekejap. Tidak ada yang memperhatikan hal ini, dan tidak ada yang mengira bahwa seseorang akan berani menculik anggota grup Iblis kegelapan. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Heavenly Star River, di planet tak bernyawa. Fluktuasi spasial tiba-tiba muncul, diikuti dengan kemunculan tiga sosok. Dua sosok berdiri kokoh di tanah. Mereka adalah Luan dan Pangeran Ki. Sosok lain telah jatuh ke tanah seperti mayat, wajahnya berlumuran darah. Melihat harimau yang tidak bergerak di tanah, Luan dengan cemas menata Pangeran Ki dan bertanya, apakah dia terlalu bertangan berat? Luan tentu saja tidak khawatir tentang hidup atau mati Fiersteiger. Dia hanya khawatir jika otak Fiersteiger rusak, dia tidak akan bisa mendapatkan apapun darinya. Jangan khawatir, aku tahu batas kemampuanku. Pangeran Ki berkata dengan percaya diri. Namun, dia masih merasa sedikit bersalah dan berkata, tidak bisakah kamu memperbaiki lautan kesadaranmu? Tidak apa-apa. Luan sakit kepala. Dia berjalan di depan harimau untuk memeriksanya. Ia dapat merasakan harimau tersebut masih hidup, namun karena luka parah di wajahnya, auranya menjadi sangat lemah. Luan lebih mengkhawatirkan laut pengetahuan pihak lain. Dia segera melepaskan angkatan luar angkasa dan menemukan bahwa laut pengetahuan pihak lain memang rusak parah. Untungnya, sumber laut pengetahuan baik-baik saja. Jika lautan kesadarannya rusak, akan mudah untuk mengatasinya. Namun, jika ada masalah dengan lautan kesadarannya, akan sangat sulit untuk mengatasinya. Luan menggunakan angkatan luar angkasa untuk segera memperbaiki laut pengetahuan Fiersteiger. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan pil untuk membantu Fiersteiger menyembuhkan dan meringankan luka-lukanya. Fiersteiger segera terbangun, namun wajahnya masih kesakitan parah dan berlumuran darah. Dia segera melihat sekeliling dan menemukan bahwa dia berada di sebuah bintang yang belum pernah dia kunjungi sebelumnya. Fiersteiger segera menatap pria dan wanita yang berdiri di depannya, hatinya dipenuhi ketakutan. Fiersteiger adalah penjahat dan pernah berada di grup Darkfin. Dia telah mengalami banyak hal, tetapi dia selalu meremehkan orang lain. Dia belum pernah berada dalam kondisi yang menyedihkan. Namun, sejak dia memasuki pekerjaan ini, dia tahu kemungkinan besar dia akan berakhir seperti ini suatu hari nanti. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa hari ini akan datang begitu tiba-tiba dan tanpa dia bersiap. Melihat pria dan wanita di depannya, Fiersteiger menekan kepanikan di hatinya dan tidak menunjukkannya di depan mereka. Dia berjuang untuk berdiri dari tanah, tetapi Luan dan Pangeran Ki tidak menghentikannya karena meremehkan orang lain sangat melelahkan. Fiersteiger berjuang untuk berdiri, tetapi dibandingkan dengan ketenangan Luan dan Pangeran Ki, dia berada dalam keadaan yang sangat menyesal dengan wajahnya berlumuran darah. Dia tahu bahwa dua orang di depannya tidak menghentikannya karena mereka yakin dia tidak akan bisa melarikan diri. Dia juga mengerti bahwa dia bukan tandingan wanita ini, apalagi pria bertopeng yang belum bergerak. Siapa kamu? Menghu membuka mulutnya, tapi darah terus mengalir dari mulutnya. Pukulan Pangeran Ki bahkan telah mematahkan beberapa giginya, membuatnya tampak sangat canggung dan tidak sedap dipandang. Dia berkata, Apakah kamu tahu siapa saya? Harimau ganas dari kelompok iblis kegelapan. Pangeran Ki tidak perlu bicara. Yang terjadi selanjutnya adalah urusannya sendiri. Luan memandang Fiersteiger dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Aku mencari seseorang dari Darkfin Group. Kebetulan itu kamu. Hati Fiersteiger menegang saat mendengar ini. Dia mengancam dengan marah, Kamu berani menyerangku. Apakah kamu tidak takut dengan balas dendam kelompok iblis kegelapan? Itu hanya kelompok yang tidak bisa melihat terang hari. Jika memungkinkan, Aku ingin seluruh grup iblis kegelapan datang mencariku. Luan tidak peduli sama sekali dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Ini adalah kebenarannya. Meskipun kelompok iblis kegelapan kemungkinan besar terlibat dengan banyak kekuatan bintang, dan bahkan dapat melibatkan Raja Surgawi, sifat mereka tidak dapat terlihat jelas. Jika tidak, mereka pasti sudah mendominasi suatu wilayah sejak lama. Meskipun Luan bukan tandingan mereka, kekuatan di belakangnya jauh lebih kuat daripada kelompok iblis kegelapan. Tidak hanya ada aliansi tiga arah, tapi ada juga kepala klan Hachiko. Tidak peduli seberapa kuat grup Darkfin, itu tidak cukup untuk mengisi celah di antara klan manapun. Melihat nada santai dan acuh-ta'acuh pihak lain, Fiersteiger merasa lebih gugup. Jika dia tidak bisa mengancam pihak lain, nyawanya akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Dia mati-matian berusaha menenangkan dirinya dan bertanya, Apa yang kamu inginkan? Sederhana sekali, saya bilang saya ingin informasi. Luan tidak bertele-tele dan langsung berkata, informasi tentang klan bulan terang dan bulan kesepian. Begitu dia mengatakan ini, tubuh Fiersteiger bergetar hebat. Dia memandang Luan dengan kaget. Dia tidak pernah menyangka pria bertopeng di depannya akan menyebut Lonemun. Aku sudah mengetahui bahwa Lonemun pergi ke Darkfin Group tiga bulan lalu. Setelah itu, tidak ada kabar tentang dia. Luan berkata, dia pasti berada di tangan kelompok iblis kegelapan. Serahkan dia dan aku bisa mengampuni nyawamu. Jantung Fiersteiger menegang. Dia tidak menyangka pihak lain memiliki informasi akurat seperti itu. Menyangkalnya tidak akan meyakinkan pihak lain. Dia berpikir cepat dan berkata dengan cepat, dia tidak ada di tanganku. Dia berada di grup iblis kegelapan. Oke, Luan berkata dengan ringan, beritahu aku di mana markas besarnya. Aku akan mengirim seseorang ke sana. Harimau ganas menarik nafas. Dia berpikir bahwa pihak lain tidak akan berani pergi ke markas Darkfin Group. Dia tidak menyangka pihak lain akan menyetujuinya dengan begitu tenang dan menatapnya dengan sepasang mata gelap. Dia tidak melihat grup Darkfin sebagai ancaman sama sekali. Apakah orang ini benar-benar tidak takut dengan kelompok iblis kegelapan? Jika memang begitu, Fiersteiger benar-benar ketakutan. Dari kekuatan wanita ini dan serangannya yang tanpa ampun terhadapnya, hampir membunuhnya dengan satu pukulan, itu menunjukkan bahwa kedua orang ini benar-benar tidak keberatan. Lebih penting lagi, Loanemun sama sekali tidak berada di grup Darkfin. Tidak ada gunanya mati-matian merahasiakan informasi ini. Semua orang jahat. Jika orang jahat mempunyai keuntungan, mereka bukanlah orang jahat. Oke, aku akan memberitahumu. Fiersteiger mengertakan giginya yang patah dan berkata dengan keras, dia datang mencariku tiga bulan lalu. Mengapa dia datang mencarimu? Melihat pihak lain mengalah, Loan bertanya dengan ringan, dari saat kalian bertemu sampai akhir, aku tidak ingin bertanya sepatah katapun. Jika tidak, untuk setiap kata yang aku minta, aku akan mematahkan salah satu jarimu. Fiersteiger meletakkan tinjunya di belakang punggungnya dan mengepalkannya erat-erat. Dia mengertakan gigi dan berkata, tiga bulan lalu, dia datang ke River City untuk mencariku. Dia bilang dia ingin membeli informasi tentang air bencana iblis. Grup Darkfin memang memiliki Demon Disaster Water. Saya membuat kesepakatan dengannya dan meminta mutiara cahaya dingin dari klan berkuda awan. Selama dia bisa membawa mutiara cahaya dingin, aku akan memberinya semua air bencana iblis. Klan Cloud Reading, Mutiara Cahaya Dingin. Mata Luan tampak tenang di balik topeng. Ini adalah kesepakatan yang sama yang dibuat oleh Fiersteiger padanya. Dia seharusnya tidak berbohong. Saat itu, dia tidak mengungkapkan identitasnya. Aku juga tidak tahu kalau dia berasal dari klan Bulan Terang. Tapi dia tidak menyetujui persyaratanku. Sebaliknya, dia bertanya apakah ada cara lain untuk membuat kesepakatan. Fiersteiger terus berbicara dengan cepat, tetapi air bencana iblis ini bukan milik saya. Ini milik orang lain di grup iblis kegelapan. Saya hanya menjualnya atas nama orang lain. Saya tidak dapat mengubah ketentuannya. Saya menolak dan memberi tahu alasannya, tetapi dia mengatakan bahwa dia ingin berbicara dengan orang yang memiliki air bencana setan. 3413. Tatap muka. Luan semakin mengernyit. Dia benar-benar tidak menyangka Lonemun akan mengajukan permintaan seperti itu. Namun dengan kepribadian Lonemun, dia memang bisa melakukan hal seperti itu. Saya terus menolaknya, tapi dia motot dan ingin saya membawanya melihat barangnya dulu. Fiersteiger melanjutkan, dia tidak mendapatkan apa yang saya inginkan, jadi tentu saja saya tidak bisa membawanya untuk melihat barangnya. Selain itu, grup Darkfin kami memiliki aturannya sendiri. Ada anggota tetap yang memperlihatkan wajahnya di luar, namun sebagian besar anggota tidak memperlihatkan wajahnya di luar. Anggota yang menjual Demon Disaster Water adalah salah satunya. Saya tidak bisa membawanya untuk bertemu dengan para anggota, jadi kami menemui jalan buntu. Sejujurnya, jika bukan karena dia seorang wanita dan seharusnya sangat cantik, aku pasti sudah kehilangan kesabaran sejak lama. Setelah kebuntuan yang lama, saya sedikit kesal, begitu pula wanita ini. Fiersteiger berkata, saya dapat melihat bahwa dia sangat menginginkan air bencana setan. Meskipun ada pembeli yang ingin membelinya sebelumnya, tidak ada yang menginginkannya sebanyak dia. Saya hendak mengusirnya, tetapi pada saat itu, dia tiba-tiba mengubah kata-katanya dan mengungkapkan identitasnya, mengatakan bahwa dia berasal dari klan bulan cerah dari empat klan utama. Hati Luan mencelos saat mendengar ini. Dia menatap Fiersteiger tanpa mengucapkan sepatah katapun. Fiersteiger melihat pria bertopeng di depannya tidak bereaksi, jadi dia hanya bisa melanjutkan, tentu saja saya tahu bahwa klan bulan cerah adalah salah satu dari empat klan besar, tapi saya tidak percaya apapun yang dikatakan wanita ini. Dan biarpun dia berasal dari klan bulan terang, terus kenapa? Barangnya ada di tanganku. Empat klan besar tidak lagi seperti dulu, dan tidak punya hak untuk memerintahkan grup iblis kegelapan melakukan apapun. Mata Luan semakin dalam, dan rasa dingin yang menusuk tulang muncul. Kemudian dia melihat bahwa identitasnya tidak membuatku takut, jadi dia menyerang. Suara Fiersteiger berubah, seolah dia ragu bagaimana mengatakan ini. Mata Luan menyipit, dan dia menoleh untuk melihat Pangeran Ki. Luan tidak perlu mengatakan apapun. Pangeran Ki mengerti dan langsung muncul di depan Fiersteiger. Tangan kirinya menggenggam tangan kanan Fiersteiger, dan tangan kanannya menggenggam jari tengah Fiersteiger. Sebelum Fiersteiger sempat bereaksi, dia menariknya dengan kuat. Bang! Darah segar muncrat, menyembur sejauh sepuluh kaki. Ah! Ceritan yang sangat memekatkan telinga terdengar. Fiersteiger segera berkeringat. Dia berlutut di tanah, tangan kirinya menggenggam erat tangan kanannya. Jari tengah tangan kanannya telah hilang sama sekali, dan tulang putih yang berlumuran darah terlihat. Jari tengahnya dipegang di tangan Pangeran Ki. Ah! Rasa sakit akibat patah jari sungguh tak terbayangkan. Fiersteiger melihat jari tengah di tangan Pangeran Ki dan buru-buru berteriak, Kembalikan! Kembalikan padaku! Jika dia bisa mengambil kembali jari tengahnya, dia bisa menggunakan kekuatan pil obat untuk memasangkannya kembali. Namun, Luan telah mengatakan bahwa dia akan melumpuhkan jarinya, jadi Pangeran Ki pasti tidak akan bersikap lunak. Membunuh orang seperti Rami, bagaimana dia bisa berhati lembut kepada orang di depannya? Dia mengepalkan tangan kanannya, menyebabkan darah mengalir keluar dari sela-sela jarinya. Bahkan tulang di jarinya remuk dan jatuh ke tanah. Saya tidak ingin bertanya, dan saya tidak ingin menunggu. Luan membuka mulutnya dan berkata dengan dingin, aku benar-benar ingin tahu berapa banyak jari yang tersisa setelah ini. Melihat dua orang di depannya, wajah Harimau ganas dipenuhi keringat dingin yang terbentuk dari rasa sakit, kemarahan, dan ketakutan. Seluruh tubuhnya bergetar hebat, tangan kirinya mencengkeram erat tangan kanannya yang terputus, dan otot-otot di wajahnya bergerak-gerak. Pada saat ini, Fiersteiger tiba-tiba melihat mata pria bertopeng itu menjadi dingin, jelas menunjukkan ketidakpuasan. Tubuhnya langsung gemetar, dan dia buru-buru melanjutkan, dia menyerangku di toko. Dia sangat kuat, dan aku bukan tandingannya. Dia menaklukanku dalam satu gerakan dan membawaku ke bintang lain. Seperti sekarang. Mendengar kata-kata Fiersteiger yang terburu-buru, Luan tidak membiarkan pangeran Ki menyerang lagi. Fiersteiger benar, Lonemun sangat kuat. Meskipun Luan belum pernah melihat pertarungan Lonemun sejak dia memasuki alam surga, Luan, yang sudah berada di alam surga, dapat merasakan kekuatan Lonemun dari pengalaman masa lalunya. Suatu kali, seratus Megalosaurus menyerang aliansi Sekte. Lonemunlah yang membawanya dan Liu Yi menjauh dari delapan Raja Naga di bawah pengawasan seratus Megalosaurus. Meskipun melalui teleportasi, jika kekuatan Lonemun tidak setingkat dengan delapan Raja Naga, dia tidak akan bisa mendeteksi setiap gerakan mereka, apalagi membawanya pergi. Luan ingat dengan sangat jelas bahwa Lonemun sangat terampil pada saat itu, seolah-olah dia sedang berjalan-jalan di taman. Ini berarti kekuatan Lonemun hanya di atas delapan Raja Naga, dan jelas tidak di bawah mereka. Dari fakta bahwa Lonemun ingin dia mencoba menyempurnakan pil sebelas air surgawi, dia dapat menyimpulkan bahwa dia telah mencapai tingkat tertinggi dari alam surga. Kalau tidak, dia tidak perlu terlalu cemas. Selain itu, Lonemun memiliki garis darah batas, dan kekuatannya jauh lebih kuat daripada Pangeran Ki, jadi Fiersteiger tentu saja bukan tandingannya. Selain itu, Luan tahu bahwa Lonemun bukanlah seseorang yang hanya memiliki tingkat kultivasi tinggi dan tidak memiliki pengalaman bertempur nyata. Sebaliknya, kemampuan tempur Lonemun mungkin sangat kuat. Dalam pertarungan satu lawan satu, Luan tidak bisa membayangkan bagaimana Fiersteiger bisa mengancam Lonemun. Aku tahu bahwa aku bukan lawannya, tapi aku tidak ingin memberitahunya tentang bintang bencana iblis, jadi... Aku membuka susunan teleportasi ke tempat lain. Fiersteiger mengatupkan giginya yang patah, takut Luan akan mengajukan pertanyaan, dan dengan cepat berkata, Aku membuka susunan teleportasi ke planet Gupi, itu adalah markas. Markas Darkfin Group kita. Hati Luan bergetar, dan sorot matanya menjadi lebih dalam. Entah itu susunan teleportasi atau susunan teleportasi, seseorang tidak akan bisa merasakan situasi di tempat tujuan. Yang bisa dirasakan hanyalah stabilitas dan tekanan dari tujuan tersebut. Dengan kata lain, kecuali seseorang secara pribadi melewati susunan teleportasi, mereka tidak akan tahu di mana tujuannya. Dia pergi bersamamu, Luan bertanya dengan suara rendah. Fiersteiger mendengar pertanyaan Luan, dan seluruh tubuhnya gemetar ketakutan. Tetapi ketika dia melihat wanita itu tidak menarik jarinya, dia menghela nafas lega, dan dengan cepat mengangguk, dia mengikutiku. Lebih dari sepuluh orang dari grup iblis kegelapan kami ada di sana, dan mereka bekerja sama denganku untuk berurusan dengan wanita ini. Kemudian, Luan bertanya, saya ingin mendengar proses dan hasilnya. Prosesnya, prosesnya adalah, wanita ini benar-benar terlalu kuat, meskipun kita berjumlah lebih dari sepuluh orang, kita tetap tidak akan menjadi tandingannya. Tapi, planet Gupi kita adalah markas kita, jadi tentu saja kita punya cara lain, entah itu mekanisme atau susunan, kita punya banyak. Fiersteiger menahan rasa sakit, menelan ludahnya dan berkata, untungnya, mekanisme markas kami cukup kuat. Meskipun empat mekanisme tidak mampu menjebak wanita ini, dia masih terluka parah. Kami tidak dapat menahannya, dan dia melarikan diri. Terluka parah dan melarikan diri. Hati Luan mencelos. Jika itu masalahnya, Lonemun seharusnya kembali ke planet abadi untuk meminta pil abadi, atau setidaknya kembali ke bulan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa hilang? Saya tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Fiersteiger menjelaskan, sebenarnya, grup Darkfin kami juga sedang mencarinya. Karena tiga saudara kami tewas dalam pertempuran hari itu, kami tidak bisa tidak membalas dendam, jika tidak, grup Darkfin tidak akan mampu bertahan. Aku benar-benar tidak berbohong padamu, aku benar-benar tidak tahu di mana dia. Luan telah mengamati Fiersteiger, dan cenderung percaya bahwa dia tidak berbohong. Namun dia masih memiliki banyak pertanyaan di hatinya, dan bertanya, artinya, planet Goopy masih menjadi markasmu. Tidak, tidak Fiersteiger buru-buru menggelengkan kepalanya, menghilangkan keringat dingin dan darah. Dia berkata, wanita ini datang dan pergi seperti bayangan, dan dia sangat kuat. Kami takut akan balas dendamnya, jadi kami menjauh dari planet Goopy. Luan mengerutkan kening, tapi sekarang bukan waktunya untuk mengkhawatirkan markas besar grup Iblis kegelapan. Dia terus bertanya, cedera apa yang dideritanya? Di mana dia terluka? Jangan lewatkan satu pun. Tubuh Fiersteiger bergetar mendengarnya, karena wanita itu memang mengalami luka yang sangat serius hari itu. Dia takut jika dia memberitahu mereka, dia akan membuat marah dua orang di depannya, tetapi dia tidak berani berbohong. Dia merasa tidak bisa menyembunyikan apapun dari sepasang mata gelap ini, jadi dia hanya bisa mengertakkan gigi dan mengatakan yang sebenarnya. Saya ingat, ada dua mekanisme yang melukainya, satu dari depan dan satu lagi dari belakang tubuhnya, menyebabkan luka serius. Kami bertiga melukainya, satu dari kami melukai lengan kirinya, dan dua lainnya. Melukai kepalanya. Kepala. Melukai kepalanya. Mata Luan langsung menjadi dingin. Kepalanya pasti akan terluka jika bagian depan dan belakang bertabrakan, tapi Fiersteiger tidak mengatakannya, yang berarti itu adalah serangan area normal. Tapi Fiersteiger hanya mengatakan bahwa kepalanya terluka, yang berarti itu pasti serangan satu sasaran di kepala. Salah satu dari mereka mengenai bagian belakang kepalanya, dan pada saat itu, dia mengeluarkan seteguk darah. Itu adalah serangan yang melukainya dengan serius, dan dia tidak bisa terus bertarung dengan kami. Fiersteiger berkata, kemudian serangan itu mengenai sisi kepalanya, dan penyerang telah menguasai racun laut pengetahuan. 3414. Racun di lautan kesadaran. Saat dia mendengar kata-kata ini, bahkan tubuh Pangeran Ki pun bergetar. Dia segera menoleh untuk melihat Luan. Mata Luan sedingin gua es. Seperti yang diketahui semua orang, cara paling umum untuk menyerang lautan kesadaran dan indera ketuhanan adalah melalui serangan indera ketuhanan. Namun, ini bukanlah satu-satunya cara. Lautan kesadaran adalah ruang di dalam kepala dan melekat pada organ. Dengan kata lain, selama kepalanya terkena, lautan kesadaran akan rusak parah. Begitu lautan kesadaran rusak sampai batas tertentu, asal mula lautan kesadaran akan terkena dampaknya. Secara umum, serangan terhadap lautan kesadaran dibagi menjadi tiga jenis, serangan indera ketuhanan, serangan energi spasial, dan serangan energi fisik. Namun, hanya sedikit orang yang mengetahui cara menggunakan energi spasial untuk menyerang lautan kesadaran. Itu benar-benar bisa diabaikan. Racun di lautan kesadaran adalah serangan energi fisik, tapi sedikit berbeda. Setelah kepala musuh dipatahkan, racun akan dilepaskan ke lautan kesadaran. Namun, racun ini bukanlah racun biasa, melainkan racun yang menargetkan lautan kesadaran dan perasaan ilahi. Racun itu bisa langsung memasuki lautan kesadaran dan menyebabkan kerusakan yang sangat serius pada lautan kesadaran dan indera ketuhanan. Lautan kesadaran sangat istimewa. Hampir semua substansi fisik tidak dapat memasuki lautan kesadaran. Hanya akal ilahi yang mampu melakukannya. Namun, ada pengecualian untuk semuanya. Racun di lautan kesadaran terbagi menjadi dua jenis. Satu jenis tidak bisa memasuki lautan kesadaran, tapi bisa melekat pada lautan kesadaran dan mempengaruhi indera ketuhanan. Tipe lainnya bisa memasuki lautan kesadaran, tapi lebih jarang dan lebih merusak. Meskipun Luan belum pernah merasakan racun di lautan kesadaran, dia pernah mendengar bahwa hal itu dapat menyebabkan gangguan yang kuat dan menciptakan ilusi. Bahkan bisa menyebabkan seseorang mengalami keterbelakangan mental. Dalam kasus yang lebih serius, hal ini secara bertahap dapat merusak lautan kesadaran dan akhirnya menyebabkan kematian. Luan bahkan tidak bisa menahan emosinya sepenuhnya. Niat membunuh yang mengerikan terpancar dari tubuhnya. Dia mengepalkan tinjunya dan menatap harimau ganas itu dengan dingin. Racun macam apa yang ada di lautan kesadaran? Apa pengaruhnya? Melihat mata Luan dan merasakan niat membunuh yang menusup tulang, harimau ganas itu tidak berani menyembunyikan apapun. Ia segera berkata, itu adalah racun yang dapat memasuki lautan kesadaran. Ia dapat menciptakan lingkungan yang intens dan pada saat yang sama, dapat membunuh indera ketuhanan. Perasaan ketuhanan orang yang diracuni akan benar-benar habis dan mati. Berderak. Tinju Luan mengeluarkan suara teredam. Telapak tangannya sepertinya akan mengeluarkan darah dari jari-jarinya. Luan tidak pernah membayangkan keadaan akan menjadi seperti ini. Kenyataannya jauh lebih serius dari yang dia bayangkan. Ini terjadi tiga bulan lalu. Lonemun telah hilang selama tiga bulan. Dengan racun yang begitu kuat di lautan kesadarannya, bisakah dia bertahan selama tiga bulan? Lebih penting lagi, Lonemun telah melarikan diri dari Darkfin Gang. Ini berarti geng Iblis Kegelapan tidak tahu kemana dia pergi. Namun, Luan tidak bisa hanya mengandalkan kata-kata Harimau Ganas untuk memastikan kenyataannya. Dia ingin menangkap lebih banyak anggota grup Darkfin dan bahkan menghancurkan mereka semua. Meskipun Fuyu tidak dapat membantunya dalam penyelidikan, setelah mereka memastikan lokasi markas besar grup Iblis Kegelapan dan identitas semua orang, menangkap mereka akan menjadi hal yang mudah bagi klan Fu. Ini tidak akan memakan banyak waktu. Tapi, dia tidak akan melakukan interogasi sendiri, karena hanya membuang-buang waktu. Targetnya hanya Lonemun. Kehidupan dan kematian pasukan Iblis Kegelapan tidak penting baginya. Karena itu, dia memandang Pangeran Ki dan berkata, bawa dia kembali dan terus interogasi dia. Cari tahu segala sesuatu tentang kelompok Iblis Kegelapan. Setelah informasinya lengkap, musnahkan mereka dalam satu gerakan. Tidak masalah. Pangeran Ki mengangguk. Karena dia tidak melakukan apa-apa, dia menoleh untuk melihat Harimau Ganas, yang sedang berlutut di tanah. Mengulurkan tangan, dia meraih kerahnya dan menariknya dari tanah. Luan mengangkat tangannya untuk mengubah koordinat spasial di depan mereka. Susunan teleportasi tidak dapat digunakan untuk masuk dan keluar planet abadi dengan bebas. Bagaimanapun, masih ada susunan spasial di planet abadi. Meski sedikit rusak, namun tetap efektif. Namun, hampir tidak ada batasan dalam teleportasi. Ini juga mengapa beberapa orang Spirit Rache bisa memasuki planet abadi. Harimau Ganas ini juga memiliki tingkat persepsi spasial tertentu. Dia segera merasakan bahwa wanita ini akan membawanya pergi. Dan dia akan membawanya kembali ke kekuasaan dua orang ini. Harimau Ganas telah melakukan banyak hal buruk. Tentu saja, dia tahu bahwa jika dia diambil kembali, dia akan mendapat masalah besar. Alasan mengapa dia bisa mengungkapkan semua ini terutama karena dia tidak berada dalam kekuasaan kedua orang ini. Ini memberinya kelonggaran. Dia tidak pernah menyangka kedua orang ini tidak akan melepaskannya sama sekali. Keinginannya yang putus asa untuk hidup membuatnya melepaskan tangan Pangeran Ki. Karena bagaimanapun dia akan mati, dia mungkin juga bertarung dengan dua orang ini di sini. Itu jauh lebih baik daripada dikembalikan ke kekuatan musuh dan kemudian melawan. Mengaum. Harimau Ganas mengeluarkan raungan yang keras. Kemudian, di bawah tatapan heran Luan dan Pangeran Ki, tubuh Harimau Ganas mulai berubah. Dari wujud manusia, ia dengan cepat berubah menjadi harimau raksasa yang panjangnya lebih dari dua ribu kaki. Luan memandang harimau Ganas itu dengan heran. Dia mengira Ferocious Tiger hanyalah sebuah nama kode. Dia tidak menyangka pihak lain itu benar-benar seekor harimau. Ini karena tubuh pihak lain memancarkan aura manusia seutuhnya. Mungkinkah? Harimau Ganas ini juga menggunakan metode untuk menyembunyikan auranya sendiri dan mengolesinya dengan aura manusia. Tubuh harimau raksasa ini kurang lebih sama dengan harimau di planet abadi. Hanya ada sedikit perbedaan dalam proporsinya, dan perbedaannya tidak besar. Seluruh tubuh harimau raksasa ini berwarna coklat dan hitam. Ada banyak belang harimau di tubuhnya. Wajahnya ganas dan sangat kuat. Tetapi, Luan menoleh untuk melihat Pangeran Ki. Dia melihat keheranan di mata indah Pangeran Ki dengan cepat berubah menjadi penghinaan. Tubuh Pangeran Ki bergetar, dan dia juga langsung berubah ke bentuk aslinya. Dari sosok manusia yang tinggi, ia dengan cepat berubah menjadi harimau putih raksasa yang panjangnya lebih dari 4.000 kaki. Mengaum. Raungan harimau mengguncang planet ini, langsung menjungkir balikan dataran luas. Tertegun. Dalam sekejap, harimau ganas itu benar-benar terpana. Ia sangat terkejut ketika melihat harimau putih raksasa yang ukurannya hampir dua kali lipatnya. Di hadapan pihak lain, rasanya seperti harimau yang belum mencapai usia dewasa. Lebih penting lagi, aura Pangeran Ki adalah aura Raja Harimau yang sebenarnya. Itu adalah aura binatang eksotis terbaik. Di bawah tekanan yang menghancurkan bumi, aura harimau ganas langsung menghilang. Harimau ganas, yang terus-menerus mengaum, langsung merendahkan suaranya menjadi seperti suara nyamuk. Mata harimau ganas melebar. Ia memandang Pangeran Ki dengan kaget, takjub, dan takut. Aura yang baru saja meletus menghilang sepenuhnya. Di depan Pangeran Ki, dia seperti seekor kucing. Luan masih berdiri di tanah, memandangi dua harimau di depan dan di belakangnya. Sosok Pangeran Ki tidak hanya sangat mendominasi, tetapi juga sangat cantik. Itu adalah keindahan yang mendominasi dan agung. Wajah Pangeran Ki sama sekali tidak seram. Sebaliknya, itu penuh dengan semangat kepahlawanan dan kepercayaan diri yang membanggakan. Pangeran Ki menatap harimau ganas dari atas. Dia mengangkat kaki depannya yang besar. Dia tidak menyerang, tapi dia menepuk kepala harimau ganas itu dengan keras. Menepuk kepala harimau adalah tindakan bunuh diri. Namun, harimau ganas tidak berani bergerak. Ia dengan patuh membiarkan Pangeran Ki menepuk kepalanya semakin rendah. Mengaum. Pangeran Ki meraung lagi. Tubuh harimau ganas bergetar hebat. Ia tidak berani menatap Pangeran Ki karena ia dengan cepat berubah menjadi manusia. Setelah harimau ganas itu berubah menjadi bentuk manusia, Pangeran Ki dengan cepat berubah juga dan berdiri di sisi Luan. Aku tidak mengira dia benar-benar seekor harimau, kata Pangeran Ki, agak terkejut. Dia benar-benar memalukan bagi kami para harimau. Setelah dimarahi oleh Pangeran Ki, harimau ganas bahkan tidak berani mengangkat kepalanya, apalagi membantah. Karena dia sudah menerima berita itu, harimau ganas tidak ada artinya bagi Luan. Dia mengubah koordinat spasialnya lagi dan berkata, saya serahkan pada Anda. Pangeran Ki mengangguk, tapi dia tidak khawatir. Dia bertanya, apakah kamu akan baik-baik saja sendirian? Aku akan baik-baik saja, kata Luan. Jika aku butuh bantuan, aku akan mencarimu. Hubungan Luan dan Pangeran Ki tidak lagi saling menguntungkan. Mereka adalah teman sejati. Pangeran Ki bersedia membantu Luan, meskipun tidak ada manfaat yang bisa didapat. Dia juga mengkhawatirkan keselamatan Luan. Segera, Pangeran Ki pergi bersama harimau ganas. Dia pasti bisa membuat harimau ganas membocorkan lebih banyak informasi tentang planet abadi. Setelah mereka berdua pergi, hanya Luan yang tersisa di planet ini. Jadi pertanyaannya adalah, kemana perginya Lonemun? Luan telah memikirkan pertanyaan ini sejak tadi. Lonemun, yang terluka parah dan melarikan diri dari tempat kejadian, tidak diragukan lagi menggunakan teleportasi spasial. Untuk memastikan keselamatannya sendiri, dia hanya bisa berteleportasi ke planet abadi atau bulan terang untuk menemukannya atau kembali ke rumahnya. Namun, Luan belum pernah melihat Lonemun, dia juga belum pernah melihatnya di rumah Bright Moon. Ini sangat aneh. Jika Lonemun tidak berteleportasi ke planet abadi atau bulan cerah, kemana lagi dia bisa berteleportasi? Dalam hatinya, tempat apa yang lebih aman daripada planet abadi atau bulan terang sehingga dia bersedia untuk berteleportasi dan menjadi pilihan pertamanya? Dimanakah pilihan pertama Lonemun? Di balik topeng, Luan mengerutkan kening. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia hanya tahu sedikit tentang Lonemun. Faktanya, dia hampir tidak tahu apa-apa. 3415 Di luar bintang abadi, bulan cerah. Di luar beberapa bangunan biasa, fluktuasi spasial muncul, dan sesosok tubuh keluar. Itu adalah Luan. Pada titik ini, Luan harus percaya bahwa Lonemun masih hidup, dan hatinya tidak dapat terguncang sedikitpun, sehingga dia benar-benar dapat berusaha sekuat tenaga untuk menemukan Lonemun. Dan Lonemun memang berhasil meninggalkan medan perang melalui teleportasi, tidak peduli dia hidup atau mati, dia harus menemukan Lonemun. Di atas bulan yang cerah, masih sangat sepi, bahkan tidak ada angin. Luan melihat ke beberapa ruangan, dan hanya pintu dan jendela ruang belajar yang terbuka, pintu dan jendela ruangan lain tertutup. Meja dan kursi ruang belajar masih berdebu, dan hanya tersisa jejak kaki Luan sendiri. Alasan mengapa Luan datang ke sini lagi adalah pertama-tama untuk melihat apakah Lonemun telah kembali, tetapi dia tidak memiliki banyak harapan. Kedua, untuk menemukan jejak kehidupan Lonemun dan memahami masa lalu Lonemun, sehingga ia bisa mengetahui kemana perginya Lonemun. Ya, ini akan melanggar rahasia pribadi Lonemun, dan mungkin tidak terjadi apa-apa pada Lonemun, tapi Luan hanya bisa melakukan ini. Luan selalu mempertimbangkan yang terburuk dari sudut pandang terburuk, dan tidak akan mempunyai angan-angan apapun. Luan memimpin dan memasuki ruang belajar. Ruang belajarnya tidak besar, tidak banyak rak buku, dan tidak banyak buku di atasnya. Luan menurunkan buku-buku itu, membersihkan debu yang menumpuk di atasnya, dan dengan cepat membaca satu demi satu buku. Meskipun tidak banyak buku di rak buku, jika itu adalah orang biasa, akan memakan waktu lama untuk menyelesaikannya, tetapi untuk alam surga, tidak butuh waktu lama sama sekali. Dengan kemampuan indera ketuhanan dari alam surga, hanya perlu waktu singkat untuk menyelesaikan membaca buku-buku ini di rak buku. Tidak lama kemudian, ketika Luan mengembalikan buku terakhir ke rak buku, alisnya menjadi semakin berkerut. Karena buku-buku ini hampir tidak berguna, sebagian besar buku berkaitan dengan kekuatan budidaya klan bulan terang, dan sejumlah kecil buku berkaitan dengan pil pemurnian. Semuanya adalah buku tentang klan, dan tidak ada buku tentang individu. Luan membaca kata-kata di setiap halaman dengan sangat hati-hati, tetapi kenyataannya, tidak lebih dari 20 tempat yang muncul di banyak buku, dan masing-masing tempat itu sepertinya bukan tempat yang bisa dikunjungi lonemun sama sekali. Seluruh ruang belajar sangat sederhana dan bahkan sedikit kosong. Semuanya bisa dilihat secara sekilas. Tidak ada laci di atas meja, tidak ada tempat untuk menyembunyikan apapun. Luan bahkan menggunakan angkatan luar angkasa untuk menyelidikinya, tapi dia tidak melewatkan apapun. Tanpa menunjukkan apapun, Luan hanya bisa meninggalkan ruang kerja dan pergi ke ruangan lain. Ini semua adalah rumah yang sangat sederhana dan sederhana. Mereka bahkan tidak punya kunci. Seseorang bisa langsung masuk dengan mendorong pintu hingga terbuka. Luan mendorong pintu kamar yang paling dekat dengan ruang kerja dan menemukan banyak barang menumpuk di dalamnya. Namun, semua itu adalah kebutuhan sehari-hari. Mereka ditempatkan dengan rapi, dan ada banyak debu di atasnya. Jelas sekali Luanemun tidak biasanya datang ke ruangan ini. Luan tidak perlu membolak baliknya. Dia dapat menggunakan persepsinya untuk menyelidiki apakah benda-benda ini memiliki kegunaan khusus, tetapi hasilnya tidak. Selanjutnya, Luan memasuki beberapa ruangan berturut-turut dan menemukan ada beberapa barang yang tertata rapi di dalamnya. Beberapa ruangan bahkan memiliki beberapa bahan pil dan tungku pil. Lagi pula, merepotkan untuk mengeluarkan beberapa barang dari ring berulang kali, jadi lebih baik meninggalkannya di luar. Dilihat dari banyaknya debu di dalam ruangan, Luanemun pasti sering menggunakannya. Namun hingga saat ini, Luan masih belum menemukan informasi berguna apapun. Hal ini membuatnya semakin mengerutkan kening. Setelah keluar dari kamar, Luan melihat ke kamar sebelah, yang juga kamar terakhir. Tidak diragukan lagi, ini adalah tempat tinggal Loneemun, yang merupakan kamar kerjanya. Sangat tidak sopan menerobos masuk ke kamar kerja wanita. Luan, yang sudah memutuskan untuk menyelidikinya, ragu-ragu. Namun tak lama kemudian dia menarik nafas dalam-dalam. Dibandingkan dengan keselamatan Loneemun, bersikap kasar bukanlah apa-apa. Jika Loneemun benar-benar baik-baik saja, dan dialah yang melakukan kesalahan, dia bersedia meminta maaf kepada Loneemun. Luan melangkah ke ruangan terakhir, mengangkat tangannya, dan langsung membuka pintu. Dia mendorong pintu hingga terbuka hampir tanpa suara. Segera, semua yang ada di dalamnya memasuki garis pandang Luan. Benar saja, ini adalah kamar kerja Loneemun. Hampir tidak ada bedanya dengan kamar kerja biasa. Ruangan itu dibagi menjadi ruangan dalam dan luar. Ada meja dan kursi di luar untuk minum teh dan makanan. Ruang dalam memiliki tempat tidur dan meja rias. Yang berbeda dengan ruangan lain adalah terdapat banyak laci di meja rias. Berdasarkan persepsinya, terdapat banyak juga laci dan kotak di seluruh ruangan. Ada banyak tempat untuk diperiksa. Tidak ada sesuatu pun yang layak untuk diperiksa di ruang luar. Semuanya ada di ruang dalam. Luan langsung memasuki ruang dalam dan datang ke meja rias terlebih dahulu. Hampir hanya ada cermin di atas meja. Tidak ada yang lain. Luan membuka laci satu per satu. Setiap laci dipenuhi dengan berbagai jenis aksesoris, tapi tidak ada satupun pemerah pipi atau bedak wajah. Luan tentu saja tidak akan selesai dengan tampilan sederhana. Sebaliknya, dia mengeluarkan beberapa aksesoris dan menaruhnya di tangannya untuk diamati dengan cermat. Aksesoris Loneemun sangat dingin. Gayanya sangat sederhana dan tidak berlebihan sama sekali. Bahkan sangat tidak mencolok. Untuk pria seperti Luan, dia bahkan tidak ingat Loneemun mengenakan aksesoris apapun. Ini cukup untuk menunjukkan betapa kecilnya kesan keberadaan aksesoris ini. Itu hanya bisa dianggap sebagai hiasan yang tidak mencolok. Luan terutama mengamati pengerjaan dan bahan aksesori ini. Ia ingin melihat apakah pengerjaannya hanya tersedia di planet tertentu, atau materialnya hanya milik planet tertentu. Namun tak lama kemudian, Luan membenarkan bahwa hampir tidak mungkin pengerjaannya dilakukan oleh orang yang sama. Dia hanya bisa menyerah. Setelah mencari di meja rias, Luan membuka laci meja dan rak lainnya di ruang dalam. Dia dengan hati-hati memeriksa barang-barang di dalamnya, tetapi tidak ada petunjuk. Segera, Luan datang ke depan sebuah lemari yang tidak kecil. Dari penampilannya, dia tahu kalau ini pasti sebuah lemari pakaian. Karena dia sudah ada di sini, Luan tidak ragu-ragu. Dia mengangkat tangannya, meraih kedua pintu lemari, dan membukanya. Bang! Lemari pakaian terbuka. Aroma menyegarkan tercium, menyebabkan wajah Luan menjadi sedikit merah. Ini adalah lemari pakaian wanita. Tentu saja, itu penuh dengan pakaian wanita. Luan tidak membiarkan dirinya melihat pakaian ini. Sebaliknya, dia membungkuk ke laci paling bawah lemari dan membukanya satu per satu. Namun, ketika Luan membuka laci pertama, wajahnya langsung menjadi lebih merah. Di dalamnya ada, bungkus dada. Bang! Luan segera menutup lacinya. Meskipun dia tidak bisa melihat dasarnya, dia tidak berani menggunakan tangannya untuk mencari. Lebih buruk lagi, bahan laci bagian bawah sangat istimewa dan kuat. Bahkan dengan kekuatan Luan, sulit baginya untuk mengirimkan persepsinya kepada mereka, termasuk persepsi spasialnya. Luan mengerutkan kening. Dia hanya bisa memaksakan dirinya untuk membuka laci satu per satu. Bang! 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 Setelah menutup semua laci dengan cepat, Luan akhirnya menghembuskan nafas yang selama ini dia tahan. Dia buru-buru menutup seluruh pintu lemari. Tidak ada apa-apa. Masih tidak ada apa-apa. Hampir setiap sudut dari beberapa bangunan ini telah digeledah oleh Luan, kecuali Luan berbalik dan melihat ke tempat tidur Lonemun. Hanya tempat tidur ini yang tidak disentuh oleh Luan. Mungkinkah rahasianya ada di tempat tidur? Luan tahu bahwa banyak orang akan menyembunyikan rahasia terpenting mereka di tempat tidur karena itu akan membuat mereka merasa nyaman. Luan segera melepaskan persepsinya untuk menutupi seluruh tempat tidur. Namun, yang membuat ekspresinya serius adalah ada bagian tempat tidur yang tidak bisa dimasuki oleh kekuatan dan persepsi spasialnya, seperti laci paling bawah lemari. Jelas sekali ada sesuatu yang salah. Jika seluruh tempat tidur terbuat dari bahan ini, Luan tidak akan curiga. Namun, hanya sebagian tempat tidurnya yang terbuat dari bahan tersebut. Luan tidak bisa tidak curiga. Dia telah melihat begitu banyak hal yang seharusnya tidak dia lihat. Yang terakhir ini tidak membuat banyak perbedaan. Luan tidak ragu-ragu. Dia segera datang sebelum tidur. Dia mengangkat tangannya dan menggunakan kekuatannya untuk mengangkat selimut di tempat tidur. Dia kemudian mengangkat bantal empuk di bawah. Baru pada saat itulah tempat tidur itu muncul dengan sendirinya. Memang benar, ada tanda persegi yang sangat jelas terlihat di tempat tidur tempat bantal itu berada. Itu adalah penutup. Namun penutup ini sangat berat. Luan harus menggunakan banyak kekuatan untuk mengangkatnya. Luan setengah berlutut di tempat tidur dan melihat ke bawah dari ruangan yang lebarnya hanya sekitar satu kaki. Ada ruang sekitar dua kaki di dalamnya. Ada dua buku dan sebuah kotak brokat di dalamnya. Ekspresi Luan serius. Jika Lonemun menempatkannya di sini secara rahasia, itu pasti bukan sesuatu yang biasa. Mungkin itu akan mengungkap rahasia Lonemun secara mendalam. Namun, dia tidak terlalu peduli sekarang. Segera, Luan mengeluarkan dua buku dan kotak brokat. Dia pergi ke meja rias dan duduk. Dia meletakkan semuanya di atas meja. 3.416 Di depan meja rias, Luan tidak membuka kotak brokatnya terlebih dahulu. Sebaliknya, dia melihat kedua buku di atas meja. Kedua buku itu terlihat sangat berbeda satu sama lain. Salah satunya tampak lebih bermartabat dan bermartabat, serta mengungkapkan perasaan yang lebih khusyuk dan jelas. Sekilas, dia tahu bahwa materi bukunya sangat berbeda. Itu jelas merupakan materi terbaik, dan bahkan buku-buku di ruang belajar tidak dapat menandinginya. Walaupun materi buku yang lain sangat bagus, namun kualitasnya hanya sama dengan buku di ruang belajar. Tidak ada tulisan di sampul kedua buku tersebut. Luan pertama kali membuka buku dengan materi yang lebih baik, dan ketika dia melihat buku ini, dia langsung mengerutkan kening. Ia langsung paham kenapa materi buku ini begitu bagus, begitu bagus hingga terasa sia-sia. Itu karena buku ini bukanlah buku biasa, tapi silsilah klan bulan cerah. Silsilah adalah hal terpenting bagi ras manapun. Tidak ada hal lain yang bisa menandinginya. Silsilah melambangkan garis keturunan dan garis keturunan. Namun, yang membuat Luan semakin cemberut adalah, dia sama sekali tidak dapat memahami silsilah ini. Kata-kata di buku itu sangat kecil, sangat kecil sehingga orang biasa tidak dapat melihatnya sama sekali. Paling tidak, seseorang membutuhkan kekuatan guru surgawi tingkat 7 untuk dapat melihat kata-kata indah dengan jelas. Lebih penting lagi, Luan tidak dapat memahami kata-katanya sama sekali. Itu pasti bahasa klan bulan cerah. Namun, ini sangat normal. Klan bulan cerah secara alami akan menggunakan peradaban mereka sendiri untuk mencatat silsilah mereka. Tapi, Luan khawatir buku lainnya juga sama. Jika itu masalahnya, itu akan sangat merepotkan. Alasan mengapa Luan dapat mengenali ini sebagai silsilah adalah karena terdapat catatan dalam bahasa semoku di bagian bawah halaman judul. Jelas sekali bahwa itu ditambahkan kemudian. Meskipun dia tidak dapat memahami kata-katanya, Luan tidak segera menutup buku silsilahnya. Sebaliknya, dia dengan cepat membuka bagian akhir buku. Jika itu adalah silsilah, maka nama belakangnya pasti adalah nama klan bulan cerah. Luan melihat dua kata terakhir di buku silsilah. Setelah menghafalnya, dia meletakkannya dan mengambil buku lainnya. Ketika Luan mengambil buku ini, hatinya langsung bergetar, dan matanya menjadi agak terkejut. Ini bukanlah sebuah buku, tapi, sebuah buku harian. Alasan mengapa Luan begitu yakin adalah meskipun sebagian besar bukunya ditulis dalam bahasa klan Mingyue, banyak juga isinya yang ditulis dalam bahasa Sengoku. Hal ini terutama berlaku untuk beberapa halaman di tengah buku. Di ruang belajar terdapat buku-buku kuno tentang bahasa Mingyue. Setiap kata memiliki penjelasan dalam bahasa Sengoku, dan Luan dapat menggunakannya untuk memahami kedua buku ini. Namun, Luan tidak terburu-buru. Sebaliknya, dia langsung membaca bagian dari buku harian Mingyue yang bisa dia pahami. Bagian pertama yang bisa dia pahami bertanggal hari pertama bulan ketiga tahun 13622 era kuno ke-8, yaitu 25 tahun yang lalu. Ini adalah pertama kalinya Mingyue menulis di Sengoku. Bahkan tulisan tangannya pun bengkok. Jelas sekali dia baru saja mempelajari bahasa Sengoku. Benar sekali, memang itulah yang terjadi. Kalimat pertama di bawah waktu itu adalah, ini pertama kalinya saya mencoba menulis dalam bahasa Sengoku. Saya baru mempelajarinya belum lama ini, jadi saya harap tidak ada kesalahan. Namun, ketika Luan melihat kalimat kedua, dia segera menarik napas dalam-dalam. Hari ini adalah hari ulang tahun saya. Mulai hari ini dan seterusnya, umurku 7 tahun. 7 tahun. 25 tahun yang lalu, Lonemun berusia 7 tahun. Berdasarkan perhitungan ini, usia Mingyue saat ini adalah 32 tahun. Tidak, ini masih bulan pertama. Ulang tahun Lonemun jatuh pada bulan ketiga, jadi usia Lonemun saat ini adalah 31 tahun. Tidak heran Lonemun tidak pernah mengizinkannya memanggilnya senior. Lonemun memang masih sangat muda. Pada usia 31 tahun, kekuatannya telah mencapai puncak alam surgawi. Segera, Luan merasakan tekanan besar yang membebani dirinya. Semakin banyak dia melihatnya, semakin Luan merasa bahwa prestasinya tidak pantas untuk dibanggakan. Tidak hanya itu, Luan dengan cepat membuka buku harian Lonemun. Lonemun telah mencapai tingkat guru surgawi tingkat 7 ketika dia berusia 12 tahun. Pada saat itu, Luan bahkan bukan seorang guru surgawi tingkat 1. Lonemun telah menjadi guru surgawi tingkat 8 ketika dia berusia 15 tahun, dan memasuki alam surgawi ketika dia berusia 20. Butuh 10 tahun baginya untuk mencapai levelnya saat ini. Kecepatan kultivasi seperti itu sungguh mengejutkan. Dalam catatan selanjutnya, ada juga catatan pendirian aliansi Lonemun oleh Lonemun. Sejak Lonemun mencapai level 7 ketika dia berumur 12 tahun, dia mulai memasuki planet abadi. Ketika dia memasuki alam surgawi ketika dia berumur 20 tahun, dia bergerak di lautan. Dia menyatukan beberapa aliansi yang lebih lemah dan tidak memiliki guru surgawi tingkat 9, membentuk aliansi Lonemun. Tujuannya adalah untuk secara resmi mencari bahan untuk pil 11 air ilahi. Adapun kenapa Lonemun menemukannya, karena Lonemun selalu mencari keberadaan api suci tersebut. Menurut beberapa rumor, dia menemukan kota Danau Ungu dan kebetulan melihat Luan menggunakan 9 matahari-matahari terik untuk bertarung melawan orang lain selama pertempuran terakhir. Dia juga mengetahui latar belakang Luan. Faktanya, ketika Luan melarikan diri ke laut dan akhirnya bergabung dengan aliansi Lonemun, Lonemun juga lah yang diam-diam ikut campur. Pada saat itu, Luan hanyalah seorang guru surgawi tingkat 6. Lonemun dapat dengan mudah memindahkan Luan ke wilayah laut yang lebih dekat dengan aliansi Lonemun tanpa Luan menyadarinya sama sekali. Dia juga menginstruksikan pengurus rumah tangga, Su Yunyan, untuk menjaga Luan terlebih dahulu. Setelah membaca semua ini, Luan menyadari bahwa bukan suatu kebetulan dia bergabung dengan aliansi Lonemun, tetapi direncanakan oleh Lonemun. Namun meski begitu, Luan tidak merasa jijik. Dia tahu sejak awal bahwa Lonemun ingin dia menyempurnakan pil sebelas air ilahi, dan Lonemun tidak pernah berbohong padanya. Dia terus membaca, namun alisnya semakin berkerut karena dia menemukan sebuah pola. Hanya hal-hal yang berkaitan dengan planet abadi, atau hal-hal yang terjadi di planet abadi, Lonemun yang akan mencatatnya dalam bahasa Sengoku. Adapun yang lainnya, semuanya direkam dalam bahasa Klan Bulan Cerah. Hanya ada sedikit hal yang terjadi di planet abadi, dan kebanyakan berhubungan dengannya. Pada akhirnya sama saja, Luan mengerutkan kening. Sepertinya dia harus mencari kamus. Luan segera keluar dan mengambil kamus dari ruang kerja, lalu meletakkannya di sebelah buku harian. Luan tidak dapat memeriksa dari awal buku harian itu, tetapi dari buku harian terbaru. Untungnya, sebagai seorang kultifator alam surgawi, kemampuan indera ketuhanan Luan sangat kuat. Itu benar-benar berbeda dari kecepatan orang biasa, dan kecepatannya tidak lambat. Namun seiring dengan semakin banyaknya halaman yang diterjemahkan, Luan semakin memahaminya, dan menemukan bahwa isi buku harian baru-baru ini sangat sederhana. Seiring bertambahnya usia, Lonemun tidak setiap hari menulis di buku hariannya, melainkan sesekali menulis. Apalagi setelah memasuki alam surgawi, dia semakin banyak menulis. Sebaliknya, dia menulis lebih banyak ketika dia berusia di bawah 20 tahun. Luan segera mencapai usia 20 tahun. Entah kenapa, meski beberapa konten yang ditulis Lonemun sangat biasa, Luan bisa merasakan perasaan tertekan yang menyesatkan darinya. Segera, buku harian itu sampai pada saat Lonemun berusia 16 tahun. Dan ketika Luan menggunakan kamus untuk menerjemahkan halaman buku harian ini, dia segera menghirup udara dingin, matanya dipenuhi keterkejutan. Setiap kata yang diterjemahkan sangat mengejutkan mata. Pada tanggal 1 Maret ketika dia berumur 16 tahun, pada hari ulang tahun Lonemun, kedua orang tuanya meninggal. Mati. Luan mengerutkan kening. Tidak heran bagian akhir buku harian itu begitu menyesatkan. Dan hal ini sangat aneh. Meskipun kematian orang tua adalah hal yang wajar, Lonemun masih sangat muda, dan orang tuanya tidak boleh terlalu tua, apalagi mereka meninggal di hari yang sama. Ini sangat tidak normal. Namun, ketika Luan membaca buku harian itu dari awal sampai akhir, dia menyadari bahwa tidak disebutkan alasan kematian orang tuanya. Hal ini membuat Luan bingung. Luan segera melanjutkan membaca, tetapi sebagian besar isi buku harian itu adalah tentang orang tuanya yang mengajari Lonemun cara berkultivasi, dan terus-menerus memperingatkan Lonemun untuk mewariskan warisan klan bulan cerah. Mewariskan garis keturunan adalah hal yang paling penting, lebih penting daripada kehidupan atau martabat apapun. Luan terus membaca, dan menemukan bahwa Lonemun hampir tidak punya waktu untuk bermain sejak dia masih muda. Setiap hari, selain berkultivasi, dia beristirahat. Bahkan sebelum memasuki planet abadi, orang tua Lonemun telah membawanya ke planet lain, tetapi mereka tidak mengajaknya bermain. Sebaliknya, mereka membawanya ke tempat-tempat yang cocok untuk budidaya atau pelatihan. Banyak dari tempat-tempat itu yang sangat berbahaya, dan Lonemun telah berkali-kali terluka parah. Luan membaca dari ujung ke ujung, dan membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikan buku ini. Setelah dengan hati-hati menyaring informasi, dia menemukan bahwa Lonemun tidak memiliki tempat tinggal lain di luar, dan hanya memiliki Bright Moon sebagai rumahnya. Berpikir serius berulang kali, Luan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia buru-buru membuka buku harian itu lagi, dan membuka halaman berikutnya untuk membaca dengan cermat. Planet berkabut. Luan menatap tiga kata ini. Di seluruh buku, hanya foggy planet inilah yang paling mungkin. Luan membuka buku harian Lonemun lagi dan menemukan catatan foggy planet. Tiga kata, planet berkabut, tidak hanya muncul di satu tempat, tetapi di keseluruhan buku, selain bulan terang dan planet abadi, kata itu paling sering muncul di tempat ketiga. Menurut urayan di buku, foggy planet adalah bintang yang sering dikunjungi orang tua Lonemun, dan sesekali mereka membawanya ke sana. Meski tidak ada gambaran spesifik tentang foggy planet, namun dari catatan terlihat bahwa ia merupakan bintang yang sangat berbahaya. Bahkan para penggarap alam surgawi akan menghadapi banyak bahaya, dan itu adalah tempat di mana orang tua Lonemun sering pergi untuk berkultivasi. Tetapi bintang itu sangat besar, dan tidak semua tempat sangat berbahaya, dan terdapat perbedaan tingkat bahayanya. Lonemun juga pergi ke sana beberapa kali ketika dia masih lemah. Melalui beberapa gambaran mengenai foggy planet, terlihat bahwa Lonemun cukup takut dengan bintang tersebut. Namun karena orang tuanya sering pergi ke foggy planet, Lonemun adalah satu-satunya orang di rumah setelah mereka pergi, dan dialah satu-satunya orang di bulan terang yang besar itu. Dia sangat bosan dan bahkan kesepian. Dia bukanlah orang yang suka berkultivasi, dan dia berkultivasi karena tanggung jawab orang tuanya dan klannya. Jadi dibandingkan rasa takutnya terhadap foggy planet, dia berharap bisa pergi ke foggy planet, karena setidaknya dia bisa berada di bintang yang sama dengan orang tuanya. Lebih penting lagi, menurut catatan ulang tahun ke-16 Lonemun, meskipun tidak ada penjelasan spesifik, Luan samar-samar bisa merasakan bahwa kematian orang tua Lonemun mungkin ada hubungannya dengan foggy planet, dan bahkan, mereka meninggal di foggy planet. Mungkinkah, Lonemun pergi ke foggy planet? Tapi foggy planet penuh dengan bahaya. Mengapa Lonemun tidak kembali ke bulan terang atau planet abadi setelah terluka parah, tetapi pergi ke planet berkabut? Luan mengerutkan kening. Dari informasi yang didapatnya, kemungkinan memilih foggy planet sangat kecil, namun dibandingkan dengan semua informasi yang didapatnya, foggy planet lah yang paling mungkin. Dan hanya ada sedikit informasi tentang foggy planet. Mungkin ada banyak hal pada bintang ini yang tidak dia ketahui. Bagaimanapun, bagi Luan yang kehilangan arah, kemunculan planet berkabut setidaknya memberinya sebuah kemungkinan. Luan pergi ke ruang belajar lagi. Ada banyak buku dalam penelitian ini, semuanya berisi catatan koordinat ruang angkasa, yang bisa mengarah ke banyak bintang. Namun setelah membaca semuanya, Luan tidak menemukan koordinat ruang dari planet berkabut, dan tidak ada catatan tentang bintang ini sama sekali, yang membuat hati Luan terasa berat. Jika mereka tidak tahu di mana grid fog planet berada, tidak ada gunanya meskipun mereka mendapatkan informasinya. Luan kembali ke kamar kerja Lonemun. Dia telah selesai membaca kedua buku tersebut, hanya menyisakan kotak brokat terakhir yang belum dibuka. Bahan kotak brokat ini juga terbaik, jadi Luan tidak bisa merasakan situasi di dalamnya. Namun kotak brokat ini tidak dikunci dan dapat dibuka dengan mudah. Bang! Luan tidak ragu-ragu membuka kotak brokat itu. Di dalam kotak brokat, ada dua buah batu dan sebuah permata yang sangat indah. Permata itu berbentuk bulat, diameternya kurang dari setengah kaki. Tidak diketahui jenis bijinya, tapi bijinya sangat indah. Tampaknya ada cahaya yang mengalir di dalamnya, seperti cahaya bintang. Luan tidak mengenali permata ini, tetapi Luan mengenali kedua biji ini, itu adalah batu dewa tersembunyi. Agar batu dewa tersembunyi begitu berharga, batu itu pasti menyimpan beberapa kenangan. Tapi melihat kedua batu ini, Luan sedikit ragu-ragu. Ada dua jenis batu dewa tersembunyi. Satu jenis akan kehilangan efeknya setelah digunakan satu kali, sedangkan jenis lainnya akan efektif dalam waktu lama. Artinya, itu bisa menyimpan kenangan untuk waktu yang lama. Tidak peduli berapa kali seseorang melihatnya, itu tetap utuh. Namun, hanya ada sedikit batu dewa tersembunyi untuk tipe terakhir, dan seseorang perlu melepaskan banyak akal sehat untuk merekam kenangan tersebut. Oleh karena itu, tipe yang pertama lebih umum. Luan takut kedua batu dewa tersembunyi ini hanya dapat digunakan satu kali. Begitu dia menggunakannya, dia akan menghancurkan harta karun Lonemun. Luan ragu-ragu dan berpikir dengan hati-hati. Dia memutuskan untuk tidak menyentuh barang-barang di dalam kotak brokat, karena kemungkinan itu terkait dengan hilangnya Lonemun terlalu rendah. Luan dengan hati-hati mengembalikan barang-barang itu ke dalam kotak brokat, lalu meletakkan kedua buku dan kotak brokat di bawah tempat tidur. Dia kemudian mengembalikan tempat tidur ke tempatnya. Luan meninggalkan kamar kerja Lonemun dan menarik napas dalam-dalam. Dia sudah mencari semua yang dia bisa. Bagi Luan, hal yang paling berharga adalah buku harian Lonemun. Karena dia telah memutuskan untuk menargetkan Foggy Planet, Luan tidak ragu-ragu. Dia segera mengubah koordinat spasialnya dan menghilang dari bulan. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Heavenly Star River, markas garis depan Fuklan. Di kantor di lantai paling atas gedung pusat, terjadi fluktuasi spasial. Fuyu mendongak dan melihat Luan muncul. Dia tahu mengapa dia ada di sini. Bagaimana itu? Fuyu melihat ekspresi serius Luan dan bertanya, Suamiku, apakah kamu punya petunjuk? Mem, Luan mengangguk. Dia bercerita singkat padanya tentang hari maut dan pencariannya di bulan. Lalu, dia bertanya, Apakah kamu tahu tentang Foggy Planet? Planet berkabut. Fuyu berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya. Namun, dia tahu suaminya pasti ingin tahu lebih banyak tentang Foggy Planet. Dia melepaskan akal sehatnya dan memanggil seseorang untuk datang. Fuyu ini terbang ke kantor dari luar. Fuyu memandang Fuyu ini dan bertanya, Cari tahu lebih banyak tentang Planet berkabut. Ya, Tuan Muda. Fuyu ini pergi dan baru kembali setelah beberapa saat. Fuyu ini kembali dengan tangan kosong. Dia berkata tanpa daya, Tuan Muda, dalam informasi kami. Kami tidak dapat menemukan apapun tentang Planet berkabut. Tidak ada informasi tentang Planet berkabut. Fuyu berhenti. Dia tidak menyangka hal ini akan terjadi. Namun, dia percaya pada kemampuan Fuyu ini. Dia pasti telah melakukan yang terbaik untuk mencari semua informasi. Setiap klan Hachiko memiliki personel intelijennya masing-masing. Terlebih lagi, klan Hachiko sering bertukar informasi. Sebagai kepala klan Hachiko, klan Fu memiliki kemampuan menciptakan ilusi. Informasi klan Fu tentu saja adalah yang terbaik. Jika klan Fu tidak memiliki informasi apapun, akan sangat sulit untuk menemukannya. Jika bukan karena fogi planet yang tercatat di buku Lonemun, Fu Yueni pasti curiga planet seperti itu tidak ada dan itu hanya nama yang dibuat-buat. Fu Yueni pergi setelah melapor. Hanya Luan dan Fuyu yang tersisa di kantor. Luan mengerutkan kening. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Bahkan jika klan Fu tidak mengetahui tentang Planet berkabut, dia tidak mengira bahwa Planet Makam Hitam akan memiliki informasi apapun tentang Planet berkabut. Dulu, empat klan besar memiliki sejarah panjang. Pasti ada beberapa planet yang tidak diketahui klan Hachiko. Fu Yueni memandang Luan dan berkata dengan lembut, meskipun kami telah menerima banyak informasi tentang empat klan utama, itu hanya sebagian kecil saja. Bagaimanapun, klan Bulan Cerah adalah salah satu dari empat klan besar. Mereka telah memunjungi banyak planet dalam puluhan ribu tahun terakhir. Ada banyak planet yang bahkan Semoku belum pernah kunjungi. Mendengar kata-kata Fu Yueni, hati Luan mencelos. Dalam hal ini, semakin mustahil bagi Planet Makam Hitam untuk mendapatkan informasi apapun tentang Planet berkabut. Namun, Fu Yueni terdiam dan berkata, kamu bisa mencoba mencari klan bintang yang menyebar. Jantung Luan berdetak kencang. Dia segera menatap istrinya. Apa maksudmu? Luan langsung bertanya. Sejak klan bintang menyebar menguasai kemampuan melakukan perjalanan melalui ruang angkasa, merekalah yang melakukan sebagian besar penjelajahan planet. Hanya sebagian kecil yang dilakukan oleh klan Bulan Cerah. Meskipun klan lain tidak mengetahui tentang fogi planet, klan bintang menyebar mungkin mengetahuinya. Mereka bahkan mungkin telah menemukannya. Fu Yueni berkata dengan lembut, selain itu, klan bintang menyebar dan klan Bulan Terang memiliki hubungan dekat. Selama puluhan ribu tahun, kedua klan sering menikah. Mereka mengenal satu sama lain lebih baik daripada Semoku dan klan Dewa Mistik. Sekalipun fogi planet tidak ditemukan oleh Spreading Star klan, bukan tidak mungkin mereka mengetahuinya. Luan segera mengangguk. Itu benar. Dia sangat bodoh karena tidak memikirkan hal ini. Luan segera berkata, baiklah, kalau begitu aku akan bertanya pada klan bintang penyebar. Mem, aku yakin mereka bersedia membantu, kata Fuyu lembut. Kamu juga harus hati-hati. Hilangnya Lonemun berarti sangat berbahaya. Mendengar istrinya mengkhawatirkannya, Luan tersenyum dan berkata, jangan khawatir, saya akan baik-baik saja. 3418. Planet Abadi, 8 Benua Kuno, Markas Besar Aliansi Tripartit. Setelah menghilang dari kantor Fuyu, Luan langsung muncul di Markas Besar Aliansi Tripartit. Setelah klan bintang penyebar tiba, formasi pertahanan Markas Besar Aliansi Tripartit telah disingkirkan. Formasi defensif ini bukan untuk mencegah musuh menyerang. Hal ini terutama untuk mencegah musuh bersembunyi di ruang kedua untuk memata-matai atau menyerang personel kunci. Namun, setelah klan bintang penyebaran tiba, hal itu tidak lagi menjadi masalah. Klan bintang penyebaran telah membentuk formasi ruang yang lebih besar di sekitar markas. Itu tidak mempengaruhi hubungan antara luar angkasa dan luar angkasa. Begitu seseorang memasuki ruang kedua, alarm akan langsung terpicu. Dengan demikian, kantor pusat tidak perlu direpotkan lagi. Lebih penting lagi, ada begitu banyak ahli dari klan bintang penyebaran di sini. Klan bintang penyebaran adalah ras ajaib yang hanya memiliki kekuatan luar angkasa. Kekuatan luar angkasa mereka bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan klan roh. Klan roh tidak akan berani menggunakan kekuatan luar angkasa mereka untuk memata-matai. Kalau tidak, itu seperti menunjukkan sedikit keahlian seseorang di depan seorang ahli. Luan muncul di markas. Segera, dia tiba di gedung klan bintang penyebaran. Meskipun Luan tidak kuat, dia adalah hegemon persatuan hidup dan mati. Dengan identitas khusus, dia bisa bertemu Patriarkian Singh kapan saja. Utusan suci, Luan mengatupkan tangannya dan menyapa Patriarkian Singh dengan sopan. Ming He sedikit terkejut melihat Luan. Sejujurnya, Luan selalu sulit dipahami. Sulit untuk bertemu dengannya. Namun, dia tahu bahwa Luan bukanlah seorang playboy. Itulah mengapa Luan tidak akan datang jika tidak ada hal penting yang harus dia lakukan. Apa yang salah? Kenapa kamu begitu terburu-buru? Tanya utusan suci dengan santai. Bagaimanapun, dia dan Luan sudah saling kenal sejak lama. Sekalipun mereka tidak bertemu selama bertahun-tahun, mereka tidak akan terasing. Terlebih lagi, pemandangan anak yang memanjat menara bintang menyebar ini masih terpatri jelas di benaknya. Saat itu, dia sangat mengagumi Luan, apalagi sekarang. Aku ingin bertanya kepada utusan suci tentang sebuah bintang, kata Luan dengan serius. Itu disebut bintang kabut besar. Bintang kabut hebat. Utusan suci Yansing menarik nafas dalam-dalam. Dia memegang dagunya dan mulai berpikir, mencari ingatannya. Namun, dia tidak dapat memikirkan apapun setelah beberapa saat. Dia bertanya, apakah Anda punya petunjuk lain? Atau fitur? Tidak. Luan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku baru mengetahui nama ini hari ini. Cek-cek. Utusan suci Yansing adalah orang biasa dan tidak suka basa-basi. Setelah berpikir sejenak, dia mengerucutkan bibirnya dan berkata, aku juga tidak ingat. Klan Yansing kita mengetahui terlalu banyak bintang. Jika kamu sedang terburu-buru, kamu bisa ikut denganku ke wilayah Klan Yansing. I akan memeriksanya. Luan secara alami merasa sangat cemas, jadi dia segera mengangguk dan berkata, baiklah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Planet abadi, wilayah laut paling utara. Tidak lama setelah meninggalkan wilayah laut lainnya dan memasuki wilayah laut utara ekstrim, seseorang akan melihat penghalang formasi susunan yang sangat besar. Formasi ini telah menutup lebih dari 3 perempat laut utara ekstrim. Sampai sekarang pun masih ada dan belum dihilangkan. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa formasi ini tidak dibuat oleh orang lain, melainkan oleh klan bintang menyebar. Tujuannya adalah untuk melindungi formasi ruang angkasa yang melindungi seluruh planet abadi di laut utara ekstrim dan tidak memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mendekat. Bagi para penggarap alam surgawi, sangat merepotkan untuk masuk dan keluar dari formasi. Mereka harus terbang ke tepi formasi, dan begitu mereka masuk, mereka akan ditemukan oleh klan bintang menyebar. Namun, bagi para penggarap alam raja surgawi, formasi itu tidak berguna, apalagi utusan Suci Yansing, yang telah menyiapkan formasi tersebut. Utusan Suci Yansing membawa Luan ke inti sumber es utara ekstrim, yang merupakan wilayah klan bintang menyebar. Ini adalah tempat yang pernah dikunjungi Luan di masa lalu. Hah, hah, hah. Angin dingin yang menusuk bertiup lewat, dan suhu yang sangat dingin terasa seolah-olah dapat mencabik-cabik seseorang menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Ketika Luan berdiri di atas es sekali lagi, dia tidak bisa menahan nafas dalam-dalam saat dia melihat sumber es utara ekstrim yang tak ada habisnya. Apa yang terjadi di masa lalu tampak jelas dalam benaknya, dan saat dia merasakan luas dan dinginnya tempat ini, Luan benar-benar merasa bahwa tidak ada bintang lain yang dapat dibandingkan dengan planet abadi. Entah itu intensitas atau keragaman energinya, bintang-bintang lain jauh lebih rendah daripada planet abadi. Menara bintang menyebar yang mengjulang tinggi berada tepat di depannya. Luan menatap menara bintang sebar yang tak ada habisnya, dan dia bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana dia bisa memanjatnya bertahun-tahun yang lalu. Bagaimana perasaanmu? Utusan Suci Yansing memandang Luan dan bertanya sambil tersenyum, apakah tekananmu berkurang? Mendengar ini, Luan tersenyum dan mengangguk. Dulu ketika dia adalah guru surgawi tingkat 6, dia telah memasuki Laut Utara Ekstrim, dan kekuatannya telah ditekan dari guru surgawi tingkat 6 menjadi guru surgawi tingkat 5. Namun, sekarang dia adalah guru surgawi tingkat 9, tekanan ini tidak berarti apa-apa baginya, dan dia bisa mengabaikannya sepenuhnya. Jika Utusan Suci tidak menyebutkannya, dia bahkan tidak akan menyadari adanya tekanan tersebut. Ini adalah peningkatan level seseorang. Ikuti aku. Utusan Suci Yansing berjalan di depan, dan Luan mengikuti di belakangnya. Tak lama kemudian, mereka berdua tiba di sebuah bangunan di wilayah klan. Bangunan itu terbuat dari es. Utusan Suci Yansing mendorong pintu hingga terbuka dan masuk, dan ada deretan rak buku di dalamnya. Kau juga ikut masuk, kata Utusan Suci Yansing. Luan tidak berani masuk tanpa izin. Dia baru masuk setelah mendengar kata-kata Utusan Suci Yansing, tapi dia juga tidak membawa buku apapun untuk dibaca. Dia melihat ke kiri dan ke kanan ke rak buku di depannya. Ada total 10 rak buku, dan setiap rak buku memiliki sekitar 6 tingkat. Setiap level memiliki sekitar 100 buku. Dengan kata lain, total ada 6.000 buku di gedung ini. 6.000 buku sudah merupakan jumlah yang banyak bagi klan biasa, namun bagi klan Yansing, salah satu dari empat klan besar dengan warisan 60 juta tahun, jumlah itu sangatlah sedikit. Apalagi tidak semua buku dalam koleksinya berhubungan dengan bintang. Melihat buku-buku ini, Luan merasa sedikit gugup. Ia khawatir masih belum ada informasi tentang planet berkabut tersebut. Bagaimana cara menemukannya? Luan bertanya, Apa yang bisa saya bantu? Utusan Suci Yansing tersenyum dan berkata, Kitab Bintang tidak ada di sini. Luan tertegun, dan dia memandang utusan Suci Yansing dengan kaget. Utusan Suci Yansing tidak mengatakan apapun. Dia baru saja mengangkat tangannya, dan es di bawah kaki mereka langsung menyala. Itu benar. Di dalam rumah, tanah di bawah kaki mereka tiba-tiba meledak dengan cahaya biru yang menyilaukan, dan ada pola yang sangat rumit di dalamnya. Kecepatan dan kekuatan cahaya ini begitu cepat sehingga Luan tidak bisa menahannya sama sekali. Luan bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dia dilahap. Segera setelah itu, dia merasakan ruang di sekitarnya berfluktuasi dengan hebat, dan lingkungan berubah secara drastis. Suara mendesing. Bang! Tubuh Luan bergetar, dan dia merasakan tanah di bawah kakinya menjadi kosong. Dia bahkan bergoyang sedikit sebelum dia bisa menstabilkan dirinya. Setelah menstabilkan dirinya, dia menyebarkan indranya, dan tubuhnya bergetar hebat. Dia bahkan tersentak. Ketika ruang besar memasuki matanya, tubuh Luan menegang, dan dia tercengang. Ruang S yang sangat luas, sejauh mata memandang, sebenarnya lebih dari 50 ribu kaki. Namun, ini tidak berarti seluruh ruang S memiliki panjang 50 ribu kaki. Karena dia berada di tengah ruangan, diameter sebenarnya lebih dari 100 ribu kaki. Ini adalah ruang berbentuk bola, dan rak buku yang tak terhitung jumlahnya melayang di udara. Indra Luan dengan cepat menutupi seluruh ruang S, dan dia menemukan setidaknya ada 10 ribu rak buku. Ini, ini, Luan bahkan tidak bisa mengekspresikan dirinya. Dia melihat semua ini dengan kaget. Disinilah kami, suku bintang penyebaran, menyimpan informasi tentang bintang. Utusan Suci Yan Sing memandang Luan dan berkata sambil tersenyum, kamu harus tahu bahwa kami, suku bintang penyebaran, paling tertarik pada ruang angkasa, yang merupakan alam semesta bintang yang luas. Sejak kami meninggalkan planet abadi, kami telah menjelajahi bimah sakti dan mengumpulkan banyak informasi. Kami telah membuat deskripsi yang sangat detail dari setiap bintang yang telah kami capai, sehingga keturunan kami dapat menggunakannya. Seiring bertambahnya jumlah buku tentang bintang, jangkauan penjelajahan kita pun meningkat. Untuk mengekspresikan lokasi setiap bintang secara lebih intuitif, kami menyiapkan perpustakaan seperti ini. Meski tidak bisa sepenuhnya mencerminkan penampakan bimah sakti, ini adalah hasil eksplorasi kita selama ribuan tahun. Meneguk Luan melihat ke ruang es yang sangat luas. Tidak diragukan lagi, perpustakaan ini terletak di bawah gletser. Rak buku yang tak terhitung jumlahnya digantung di udara, dan setiap rak buku dipenuhi buku. Hanya satu rak buku saja yang memiliki minimal seratus buku, bahkan ada yang memiliki ribuan buku. Secara umum, setiap rak buku mewakili sebuah sistem bintang, dan di dalamnya terdapat informasi lengkap tentang sebuah sistem bintang, kata utusan Suci Yan Sing. Master Star terletak di baris pertama rak buku, dan ring star disusun menurut jaraknya dari Master Star. Luan menarik nafas dalam-dalam dan akhirnya pulih dari keterkejutannya. Dengan begitu banyak informasi, dia sepenuhnya menarik kembali pemikirannya sebelumnya. Seperti yang diharapkan dari suku bintang menyebar, yang penjelajahannya terhadap alam semesta lebih penting daripada kehidupan mereka sendiri. Kecintaan mereka terhadap alam semesta dan bintang-bintang berada pada tingkat yang tidak terbayangkan. Luan memandang utusan Suci Yan Sing dan bertanya dengan ragu, ada begitu banyak buku. Bagaimana kita bisa menemukannya? 3419 Setelah mendengar pertanyaan sulit Luan, utusan Suci Yan Sing tersenyum. Dia tahu bahwa Luan khawatir dia tidak akan dapat menemukan informasi tentang planet berkabut dengan cepat. Bahkan ahli alam surga pun membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikan membaca semua buku ini. Namun, Star Aceh sangat menyukai bintang. Bagaimana mungkin mereka tidak mengklasifikasikan bintang-bintang dan menciptakan cara yang lebih baik untuk menemukannya? Jangan khawatir, ini tidak sesulit yang kamu kira. Utusan Suci Yan Sing menunjuk ke suatu arah dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu melihat rak buku yang paling jauh? Luan menoleh dan melihat memang ada rak buku yang besar. Namun, rak buku ini tidak digantung di udara. Sebaliknya, ia malah duduk di tanah. Rak buku itu berisi nama-nama semua bintang dan aliran bintang serta sistem bintang yang dimiliki setiap bintang. Saya mungkin tidak dapat mengingat nama-nama bintangnya, tetapi saya pasti tahu di mana letak setiap aliran bintang. Saya juga bisa menghafal sebagian besar sistem bintang, kata utusan Suci Yan Sing. Luan sangat senang saat mendengar ini dan langsung berkata, Oke. Keduanya segera terbang ke bawah dan tiba di depan rak buku besar. Rak buku ini tiga kali lebih tinggi dari rak Luan dan memiliki setidaknya beberapa ribu buku. Utusan Suci Yan Sing mencari dari atas ke bawah sementara Luan mencari dari bawah ke atas. Mereka mencari kata-kata, planet berkabut, di buku-buku tersebut. Untungnya, semua manusia di planet abadi menggunakan bahasa Sengoku. Bagaimanapun, balapan teratas kedua, Star Rache, telah muncul 20 juta tahun setelah kebangkitan Sengoku. Peradaban Sengoku sudah mengakar kuat dan desain bahasanya adalah yang terbaik. Tidak perlu mendesain ulangnya. Keduanya mencari dengan kecepatan penuh. Luan bertanggung jawab sementara utusan Suci Yan Sing murni tertarik. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat ketika Luan tiba-tiba menyebut nama seorang bintang yang bahkan dia belum pernah mendengarnya. Ternyata kekuatan ahli alam Raja Surgawi jauh melebihi ahli alam surga. Sebelum Luan selesai membaca buku, utusan Suci Yan Sing sudah selesai membaca semua buku di baris pertama. Perlu diketahui bahwa ada ratusan buku di baris ini. Dibandingkan dengan kecepatan utusan Suci Yan Sing, kecepatan Luan sepertinya telah berhenti. Ketika Luan meletakkan buku kedua, mata utusan Sage Yan Sing berbinar dan dia segera berkata, ketemu. Luan terkejut. Dia segera mendongat dan terbang ke ketinggian yang sama dengan utusan Suci Yan Sing. Utusan Suci Yan Sing telah melihat bagian tengah baris ketiga. Dia memegang sebuah buku di tangannya dan menunjuk ke suatu tempat. Lihat. Luan menoleh, dan benar saja, kata-kata, planet kabut besar, tertulis dengan jelas di sana. Memang ada bintang seperti itu. Luan sangat gembira. Utusan Suci Yan Sing tidak berkata apa-apa dan segera terbang. Segera, dia sampai di rak buku galaksi tempat Foggy Planet berada dan dengan cepat menemukan buku-buku yang berhubungan dengan Foggy Planet. Buku itu sangat tipis, jadi utusan Suci Yan Sing segera membukanya. Luan tidak melihat dari samping. Kalau tidak, itu akan sangat tidak sopan. Saat dia tidak sabar menunggu hasilnya, utusan Suci Yan Sing tiba-tiba berbalik dan menyerahkan buku itu. Luan tertegun dan memandang utusan Suci Yan Sing dengan heran. Dia selesai membaca begitu cepat. Luan tidak bertanya apapun. Sebaliknya, dia mengambil buku itu. Saat dia melihat isi buku itu, jantungnya berdetak kencang. Ini karena tidak ada konten sama sekali. Tidak hanya ada halaman kosong, tetapi seluruh buku juga kosong. Luan tercengang. Dia segera menoleh untuk melihat utusan Suci Yan Sing. Secara logika, mengingat betapa terobsesinya ras Yan Sing terhadap bintang, bagaimana mungkin mereka tidak meninggalkan rekor setelah menemukan bintang. Terlebih lagi, Foggy Planet bukanlah bintang biasa. Perlombaan Yan Sing harus lebih memperhatikan hal ini. Bagaimana bisa kosong? Bagaimana ini bisa terjadi? Luan dengan cepat bertanya. Utusan Suci Yan Sing memikirkannya dengan serius dan berkata, secara umum, hanya ada satu alasan. Planet berkabut tidak ditemukan oleh ras Yan Sing. Ia ditemukan oleh ras lain. Ras lain hanya memberitahu kita tentang keberadaan bintang ini. Saya khawatir nama Foggy Planet tidak diberikan oleh ras Yan Sing. Kemudian, utusan Suci Yan Sing mengeluarkan buku lain dari rak buku dan membolak baliknya. Begini, hanya ada sedikit informasi tentang keseluruhan galaksi. Sebagian besar bintang hanya memiliki beberapa halaman, dan beberapa di antaranya sangat pendek. Kemungkinan besar seluruh galaksi tidak kita temukan. Selain itu, berdasarkan kesederhanaan catatannya, ras Yan Sing tidak pergi ke galaksi ini setelah mempelajarinya. Kalau tidak, informasinya akan jauh lebih terbatas. Perlombaan Yan Sing tidak pergi ke sana. Luan mengerutkan kening. Kemudian, dia menyadari sesuatu dan panik. Dia segera bertanya, jika ras Yan Sing tidak pergi ke sana, apakah itu berarti? Ras Yan Sing tidak memiliki koordinat spasial bintang ini. Itu benar. Utusan Suci Yan Sing menganggup dan berkata, jika mereka memiliki koordinat spasial, mereka pasti sudah dicatat dalam buku ini. Apakah Anda memilikinya? Luan membalik-balik informasi tentang semua bintang di seluruh galaksi. Sangat mudah baginya untuk menyelesaikan membaca. Tidak ada koordinat spasial sama sekali. Jika ras Yan Sing menemukan planet berkabut, mereka akan menemukan dan mencatat sebagian besar bintang di seluruh galaksi. Namun, jika ras bulan cerah menyelidiki planet berkabut, mereka mungkin hanya menemukan beberapa bintang. Jika tidak ada koordinat spasial, bagaimana dia bisa pergi ke sana? Luan mengerutkan kening. Dia bahkan tidak tahu di mana fogi planet itu berada. Tidak mungkin dia bisa pergi ke sana dengan menghitung. Sekalipun dia mengetahuinya, dia tidak bisa melakukannya. Kalau tidak, dengan kekuatannya, dia akan mati jika dia membuat perhitungan yang salah. Cara paling aman adalah meminta ahli rilem Raja Surgawi untuk membawanya ke sana. Namun, perang sudah dimulai. Bahkan ahli alam Raja Surgawi akan membutuhkan banyak waktu untuk mencari bintang di alam semesta yang luas. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Luan tidak bisa bertanya kepada ahli alam Raja Surgawi dari klan Hachiko. Hanya guru abadi, permaisuri abadi, dan utusan suci Yan Sing yang dapat meminta bantuan. Namun ketiga orang ini terlalu sibuk. Luan tidak bisa meminta bantuan. Apakah ada bintang terdekat? Luan tidak menyerah. Meskipun ras Yan Sing belum pernah ke planet berkabut, ras bulan cerah mungkin mengundang ras lain dari bintang terdekat ke planet berkabut. Meski kemungkinannya sangat rendah, itu masih lebih baik daripada menyerah. Bintang terdekat, utusan suci Yan Sing berpikir cepat. Bintang terdekat seharusnya berasal dari aliran bintang yang sama. Jika tidak, setiap aliran bintang akan bergerak dengan kecepatan berbeda dan tidak akan bertahan lama dengan aliran bintang lain. Utusan suci Yan Sing terbang kerak buku lain dan mengeluarkan sebuah buku. Dia membukanya dan mengangguk sedikit. Kemudian, dia berkata kepada Luan, ini adalah bintang yang paling dekat dengan kehidupan. Saat dia berbicara, utusan suci Yan Sing menyerahkan buku itu kepada Luan. Berbeda dengan buku tipis sebelumnya, buku ini sangat tebal. Itu menggambarkan informasi sebuah bintang. Ini adalah keadaan normal. Menandai bintang bumi. Luan segera membuka bukunya. Memang ada catatan detail tentang bintang penanda bumi ini. Tentu saja, detailnya bersifat relatif. Catatan-catatan ini mungkin telah dikumpulkan selama puluhan ribu atau bahkan jutaan tahun. Namun, lebih baik memiliki informasi daripada tidak. Menurut informasi, bintang penanda bumi berada di tengah. Ras yang berkuasa adalah manusia. Ada ahli alam surgawi di bintang itu, tapi jumlahnya tidak banyak. Dalam keadaan normal, paling banyak ada dua ahli alam surgawi. Luan merenung sejenak. Jika ada ahli alam surgawi, mereka mungkin sudah bergabung dengan tentara sekutu. Namun, Luan dengan cepat menolak gagasan ini. Jika mereka bergabung dengan tentara sekutu, Klan Fu seharusnya mengetahuinya. Bahkan Klan Fu, yang hanya memiliki satu ahli alam surgawi di bintangnya, mengetahuinya. Penandaan bumi ini tidak terkecuali. Ini adalah bintang terdekat dengan Markinger. Ia juga merupakan bintang terluar dengan kehidupan di sistem bintang. Utusan Suci Yansing berkata, jika Anda ingin pergi, saya dapat mengirim Anda ke sana sekarang. Adapun informasi yang ada di buku ini, Anda bisa langsung saja membacanya. Bahkan saya tidak ingat kapan informasi ini ditulis. Usianya setidaknya harus seratus ribu tahun. Luan mengangguk. Dia segera membaca seluruh isi buku itu dan mengembalikannya kepada Utusan Suci Yansing, lalu berkata, tolong kirim aku ke sana, Utusan Suci. Baiklah, Utusan Suci Yansing mengangguk. Dia kemudian mengangkat tangan kirinya. Seketika, sejumlah besar energi spasial muncul di sekitar Luan. Kecepatan pembentukan energi spasial jauh lebih cepat daripada indera Luan. Sebelum Luan bisa merasakan energi spasial di sekitarnya, energi spasial telah terbentuk. Suara mendesing. Saat Utusan Suci Yansing dengan lembut menepuk tangannya, Luan segera menghilang dari gletser. Setelah mengirim Luan pergi, Utusan Suci Yansing melihat buku bintang di tangannya. Sejujurnya, dia juga ingin pergi. Bintang berkabut yang sangat dikhawatirkan oleh Luan tiba-tiba muncul. Artinya, itu jelas bukan bintang biasa. Jika dia tidak terlalu sibuk, dia akan sangat ingin menjelajahinya bersama Luan. Utusan Suci Yansing mengangkat bahu tak berdaya. Dia kemudian meletakkan kembali buku itu di rak dan meninggalkan gletser. 3420. Sungai Bintang Surgawi, Planet Yang Ditandai Bumi Dilihat dari alam semesta yang luas, planet bertanda bumi sebagian besar tertutup warna kuning muda. Pasalnya, sumber air di sini berwarna kuning muda, baik sungai maupun laut. Tanamannya juga hampir sepenuhnya berbeda dari tanaman di planet abadi. Namun, dari segi sifat kehidupan, mereka masih mengikuti aturan keseluruhan Sungai Bintang Surgawi. Pada saat ini, sosok Luan muncul dari udara tipis di tengah lautan. Air laut di sekitarnya tidak menimbulkan banyak tekanan pada Luan. Dia melihat air laut berwarna kuning muda di sekitarnya dan sedikit terkejut. Kemudian, dia langsung terbang ke lautan. Bang! Sosok Luan bergegas keluar dari laut dan berdiri di udara seribu kaki di atas permukaan laut. Sekarang, Luan masih takut dengan laut. Dia tidak punya pilihan. Lautan di planet abadi telah membuatnya takut. Sekalipun dia melihat lautan di planet lain, dia tidak akan rela memasukinya. Luan memandangi lautan tak terbatas ke segala arah. Menurut buku tersebut, manusia di planet ini hidup di darat dan bukan di lautan. Ada juga peta planet di dalam buku itu. Luan mengetahui lokasi koordinat spasial. Adapun untuk mengidentifikasi arah, itu bukan masalah bagi Luan. Menurut aturan arah suku penyebaran bintang, arah terbit dan terbenamnya matahari adalah dari timur ke barat. Luan dengan cepat menemukan arahnya. Menggunakan persepsinya tentang bintang dan perhitungan spasial, dia segera menghilang dari lautan. Suara mendesing. Dalam sekejap, sosok Luan berdiri di tanah. Dia berada di wilayah paling tengah dari wilayah manusia yang ditandai di peta, yang juga merupakan ibu kota kekaisaran yang mengatur umat manusia. Luan berdiri di padang rumput. Suara itu datang dari jarak 2000 kaki. Itu adalah pintu masuk ke kota. Kemampuan perhitungan spasial Luan sangat akurat. Bahkan jika dia berada di planet, kesalahan teleportasi jarak jauh sangat kecil. Bahkan tidak ada error sama sekali. Untuk berjaga-jaga, Luan masih mengeluarkan topi kerudum dari cincinnya dan memakainya. Ada banyak topeng dan topi kerudum di cincinnya. Sesekali, Liu Yi akan memberinya banyak. Jika ini adalah planet yang lebih makmur, terutama di planet yang memiliki kontak dekat dengan planet lain, maka akan banyak orang yang memakai masker. Namun, di planet seperti Earthmark, yang hampir terisolasi dari dunia luar, tidak akan banyak orang yang memakai masker di jalanan. Jika dia memakai topeng, itu hanya akan menunjukkan bahwa dia menyembunyikan sesuatu. Luan terutama ingin menutup matanya. Adapun penampilannya, dia bisa melepaskan sejumlah kekuatan di depan wajahnya untuk mengaburkan persepsi pihak lain. Tanpa masuk melalui gerbang kota, sosok Luan langsung menghilang dan muncul kembali di sebuah gang ibu kota kekaisaran. Luan tidak bergerak. Sebaliknya, dia dengan cepat menyapu persepsinya ke seluruh ibu kota kekaisaran. Jika dia menyebarkan persepsi kekuatannya, hal itu akan diperhatikan oleh para penggarap alam surgawi lainnya di ibu kota kekaisaran, tetapi Luan tidak peduli. Dia datang ke sini untuk mencari berita tentang Lonemun dan cara menuju foggy planet. Cara paling langsung adalah mencari para penggarap alam surgawi di sini. Benar saja, dalam waktu kurang dari dua nafas, sesosok tubuh muncul di gang dengan kecepatan yang sangat cepat. Berdiri tidak jauh, jarak keduanya kurang dari 30 meter. Luan berbalik untuk melihat orang yang berada jauh di dalam gang. Tanpa ragu, pihak lain adalah salah satu dari tingkat surgawi yang perkasa. Waktu kurang dari dua nafas adalah waktu yang sangat cepat bagi orang biasa, tetapi bagi seorang kultifator alam surgawi, reaksinya sudah sangat lambat. Kecepatan dan aura pihak lain terlihat jelas oleh Luan. Jika pihak lain tidak sengaja menyembunyikan kekuatannya, kekuatannya bahkan lebih lemah dari Luan. Orang itu memandang Luan dengan sangat waspada, tetapi masih menangkupkan tangannya dan bertanya dengan suara yang dalam. Yang mulia adalah Siapa saya tidak penting? Luan menangkupkan tangannya dan berkata dengan suara tenang, saya mencari yang mulia untuk dua hal. Pertama, apakah Anda mengenal seorang wanita bernama Lonemun? Kedua, tahukah Anda tentang Foggy Planet? Penggarap alam surgawi tercengang. Dia tidak menyangka pihak lain tidak akan menjawab pertanyaannya melainkan mengajukan pertanyaan kepadanya. Nada suara pihak lain sangat datar, dan tidak ada emosi sama sekali. Namun, aura pihak lain jelas berada di atas auranya, yang membuatnya gugup. Saat pikiran kultifator alam surgawi berputar dengan cepat, Luan melanjutkan, Jika Anda mengetahuinya, saya akan memberi Anda manfaat. Semakin banyak Anda mengetahuinya, semakin banyak pula manfaat yang akan Anda dapatkan. Saat dia berbicara, Luan dengan santai mengeluarkan ramuan dari cincinnya. Saat ramuan itu muncul, ia segera mengguncang ruang di sekitarnya, yang cukup untuk menunjukkan kekuatan di dalamnya. Meskipun kultifator alam surgawi tidak mengenali ramuan ini, siapapun dapat melihat bahwa itu pasti sesuatu yang bagus. Dengan manfaat dan kesepakatan, ada motivasi untuk berpikir. Baru saja, kultifator alam surgawi masih memikirkan tentang bagaimana cara mengusir orang ini, tetapi sekarang ia telah berubah menjadi berpikir keras tentang pertanyaan Luan. Tentunya orang tersebut tidak langsung memberikan jawaban yang ingin didapatkan Luan, yang berarti orang tersebut sama sekali tidak mengenal Lonemun, juga tidak mengetahui tentang foggy planet. Kemungkinan untuk terus memikirkannya sangat rendah. Jika itu adalah orang normal, Luan mungkin akan pergi, tetapi Luan tidak bisa, karena jika dia pergi dari sini, dia benar-benar tidak punya cara untuk pergi ke planet berkabut. Jelas sekali, kultifator alam surgawi sangat menginginkan ramuan Luan, tetapi setelah memutar otak, dia tidak dapat memikirkan dua nama, Lonemun, dan foggy planet, jadi dia bertanya dengan sangat enggan, bolehkah saya bertanya? Yang mulia, bisakah kamu lebih spesifik? Mungkin saya tidak tahu namanya, atau mungkin kita sedang membicarakan hal yang sama tetapi tahu nama yang berbeda. Meskipun hal ini mungkin terjadi, kemungkinannya sangat rendah, namun Luan tetap berkata, Lonemun adalah wanita yang memakai topi kerudung sepanjang tahun, dan memiliki temperamen yang sangat dingin. Planet berkabut, adalah planet yang sangat berbahaya. Luan sama sekali tidak mengetahui informasi apapun tentang planet berkabut, jadi dia hanya bisa mengatakannya. Penggarap alam surgawi masih bingung ketika mendengar bagian pertama dari deskripsi wanita itu, dan juga sangat bingung ketika mendengar bagian kedua. Luan terus mengamati ekspresi dan matanya, dan kekecewaan di hatinya semakin besar. Namun, pada saat ini, kultifator alam surgawi tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan buru-buru menatap Luan dan bertanya, berbahaya. Luan sedikit terkejut, dan memandang orang ini tanpa berbicara. Penggarap alam surgawi segera berkata, saya tidak tahu tentang planet berbahaya, tetapi ada tempat di planet saya di mana begitu Anda masuk, Anda akan segera menghilang, dan Anda tidak akan pernah bisa kembali. Ini sangat berbahaya. Yang mulia, apakah Anda ingin melihatnya? Setelah Anda masuk, Anda tidak akan pernah bisa kembali. Jika ini dikatakan oleh orang biasa, Luan tidak akan memperhatikannya, tetapi orang yang mengatakan ini adalah seorang kultifator alam surgawi, yang cukup untuk membuktikan keanehan tempat ini, dan Luan tidak bisa melepaskannya. Petunjuk yang mungkin. Kau yang memimpin, kata Luan. Oke. Kultifator alam surgawi mengangguk, dan segera menyiapkan susunan transportasi, dan menghilang dari ibu kota kekaisaran bersama Luan. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Menandai bintang bumi, di atas lautan. Jalur transportasi terbuka, dan Luan serta kultifator alam surgawi berjalan keluar satu demi satu. Begitu mereka muncul, Luan mendengar suara gemuruh yang memekakkan telinga. Gemuruh. Luan sedikit mengernyit dan melihat kekejauhan, dan melihat sekitar 200 ribu kaki dari keduanya, ada pusaran air yang sangat besar di lautan. Bahayanya pusaran air laut ini. Ada juga banyak pusaran air laut yang terbentuk secara alami di planet abadi, dan banyak yang lebih besar dari ini. Jika hanya ini saja, maka itu bukanlah apa-apa bagi para penggarap alam surgawi. Luan segera terbang menuju pusaran air, dan kultifator alam surgawi segera mengikutinya, tetapi jelas ada sedikit keraguan, dan ketakutan yang mendalam muncul di matanya. Dia bahkan tidak terbang bersama Luan ke tengah pusaran air. Dalam sekejap, Luan mencapai ketinggian sekitar 4 ribu kaki di atas lautan, dan melihat ke bawah kepusaran air besar di bawah. Diameter pusaran air saja lebih dari 10 ribu kaki, dan kedalamannya lebih dari 5 ribu kaki, dan area terdalam 10 kaki sangatlah gelap. Setelah persepsi Luan menyapu seluruh pusaran air dan menembusnya, dia menemukan bahwa persepsinya menghilang seketika, seolah-olah tertelan. Kekuatan spasial Luan mengerutkan kening. Pusaran air ini memang bukan pusaran air lautan biasa, melainkan pusaran air dengan kekuatan spasial yang sangat besar. Namun, manusia di planet ini tidak memiliki kemampuan persepsi spasial, dan tidak dapat mendeteksi fluktuasi spasial. Ini adalah pertama kalinya Luan menghadapi situasi seperti ini. Dia tidak tahu apakah transmisi spasial ini terbentuk secara alami atau sengaja dilakukan oleh seseorang, namun menurut penilaiannya, transmisi spasial ini lebih mungkin terjadi karena dia tidak merasakan kekuatan formasi dari pusaran air ini. Tentu saja, bisa juga dia kurang kuat, karena setidaknya dengan kekuatannya, dia pasti tidak bisa menciptakan pusaran air seperti itu. Apa yang membuat hati Luan semakin tenggelam adalah dia tidak tahu ke mana arah formasi spasial ini. Akan lebih baik jika itu mengarah ke planet lain, tetapi jika itu mengarah ke alam semesta yang luas, dia hanya akan menghadapi kematian jika dia masuk dengan gegabuh. Gemuruh Kultifator alam surgawi di kejauhan menelan ludah, dan menatap dengan gugup ke arah Luan, yang berada di atas pusaran air di kejauhan. Dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan orang luar ini, tetapi hanya berdiri di sana sudah cukup membuatnya gugup. Pusaran air ini benar-benar sangat berbahaya, dan dia berharap orang luar ini tidak melakukan hal bodoh. Mata kultifator alam surgawi tiba-tiba melebar, dan dia melihat kekejauhan dengan sangat terkejut. Matanya dipenuhi keterkejutan saat dia melihat orang luar itu tiba-tiba bergerak dan menukik ke bawah. Terima kasih telah menonton!